Season 251, Manifestasi 3 Kaisar Ketiga sosok dalam manifestasi Dongfang Yu yang itu adalah Kaisar Batu, Kaisar Darah, dan Kaisar Peng. Dongfang Yu yang telah bertahan dan menyembunyikan kekuatannya begitu lama hanya untuk mencuri warisan dari ketiga sosok ini. Kemampuan ini benar-benar menakutkan. Apakah Heaven Seasers benar-benar mampu mencuri keberuntungan surga dan bumi? Setelah menunjukkan manifestasinya, aura Dongfang Yu yang langsung berubah. Kekuatan Kaisar meletus, dan korps armor hitam pemakan surga hancur berkeping-keping hanya karena tekanan ini. Saya sekarang memiliki perlindungan dari tiga Kaisar. Warisan seorang Kaisar hanya bisa menunjukkan potensi penuhnya di tanganku. Di Feng hanyalah seorang idiot yang menganggap dirinya pintar. Dia berpikir bahwa bersanggama dengan Suiluoca akan memungkinkan dia untuk mendapatkan warisan lengkap dari Kaisar Darah. Dia tidak tahu bahwa warisan seorang Kaisar juga harus diambil dari Tao Surgawi. Dia mengambilnya dari dao manusia tetapi tidak pernah menerima pengakuan dari Tao Surgawi. Di tangannya, warisan Kaisar Darah benar-benar sia-sia. Hanya saya yang memenuhi syarat untuk memiliki warisan ini, karena hanya saya yang mampu melepaskan kemuliaan sejati dari warisan Kaisar. Long Chen, aku tidak berencana membunuhmu sepagi ini, tapi kamu terlalu berbahaya. Anda tahu terlalu banyak, jadi saya tidak punya pilihan selain membunuh Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu picik? Jika saya jadi Anda, saya akan terus bertahan. Jika Anda melakukannya, maka Mon Yan dan saya mungkin akan membunuh Di Feng di sini. Karena Anda terlalu tidak sabar untuk menunggu, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah Anda kehilangan kesabaran dan rela mengekspos diri Anda untuk membunuhnya karena ketidaksabaran ini. Yang lainnya adalah bahwa setelah membunuhnya, Anda tidak lagi takut mengungkapkan identitas Anda sebagai perampas surga. Artinya Anda percaya bahwa Anda tidak lagi memiliki tandingan di dunia ini. Anda tidak lagi takut dengan persidangan benua surga bela diri. Petik 2 Hahaha, Dong Fang Yu yang tertawa. Kau benar, aku tidak lagi takut pada siapapun. Bahkan seseorang di atas alam Neterpasid tidak bisa membunuhku, jadi siapa yang peduli? Long Chen, Anda cukup pintar, tetapi sebenarnya ada alasan lain mengapa saya mengambil risiko membunuh Di Feng di sini yang belum Anda duga. Oh, saya tertarik untuk mendengar apa itu, kata Long Chen. Itu karena kamu. Saya. Tatapan Dong Fang Yu yang dingin. Iya kamu. Saya tidak ingin membiarkan Anda hidup satu hari lagi di dunia ini. Setiap hari kau hidup membuatku sakit. Dari saat aku melihatmu, aku membencimu. Anda hanya seekor katak di dasar sumur. Latar belakangmu tidak bisa dibandingkan denganku dan begitu juga kekuatanmu yang sebenarnya. Dalam hal penampilan, saya jauh melampaui Anda. Orang seperti Anda hanya ada di sana untuk menunjukkan betapa luar biasanya saya dibandingkan. Saya tidak mengerti mengapa orang-orang itu menyukai Anda dan tidak memberi saya pandangan kedua. Petik 2 Wajah Dong Fang Yu yang berubah menjadi dendam. Seolah-olah dia merasa tatapannya akan cukup untuk meracuni seseorang sampai mati. Itu adalah tingkat kebencian yang luar biasa. Long Chen terkejut, tidak langsung mengerti. Monian yang menamparkan kakinya dan tertawa. Idiot ini? Jadi kamu hanya iri dengan kecantikannya. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Petik 2 Apa yang bisa ditertawakan? Dong Fang Yu yang meraung. Empat suara terjalin menjadi satu dan mengguncang telinga Monian, membuatnya melompat. Dong Fang Yu yang menunjuk Long Chen dengan sinis. Kamu pikir kamu siapa? Di zaman saya, wanita mana yang tidak tergila-gila dengan saya. Tanpa kecuali, mereka ingin bersamaku. Jadi bagaimana orang bodoh sepertimu bisa disukai begitu banyak wanita cantik? Ye Ling Shan seperti itu, Namong Zhu Yue seperti itu, Beitang Rusuang seperti itu. Bahkan perisitar dan peripil hanya memperhatikanmu. Apakah mereka semua buta? Kecemburuan benar-benar racun yang kuat. Itu tidak ada obatnya. Semakin arogan seseorang, semakin kuat racun ini. Dong Fang Yu yang tampak seolah-olah merobek Long Chen berkeping-keping tidak akan cukup untuk memuaskan kebencian di hatinya. Dong Fang Yu yang tampak seperti pria yang sempurna di mata orang lain. Dalam pandangannya, wanita harus tergila-gila dengan pria seperti itu. Di zamannya, dia adalah ahli terkuat, dengan bakat terkuat dan latar belakang terkuat. Namun, latar belakang, bakat, kekuatan, tidak ada yang paling dibanggakan oleh Dong Fang Yu yang. Tidak, area paling sombongnya adalah penampilannya yang dia rasa bisa membuat wanita manapun tergila-gila. Melihat tatapan memuja mereka membuatnya merasa lebih berhasil daripada memajukan basis kultivasinya atau mengalahkan musuh yang kuat. Untuk itulah dia hidup. Dong Fang Yu yang selalu hidup sendiri, menolak untuk bersama wanita manapun. Apa yang dia nikmati bukanlah satu orang, tetapi perasaan dipuja oleh banyak orang. Dia menikmati menjadi citra sempurna di hati orang lain yang mereka impikan. Di zamannya, dia adalah sosok yang diimpikan wanita untuk didapatkan, duri di sisi semua pria. Dia sangat menikmati perasaan itu. Pemujaan terhadap wanita dan kecemburuan pada pria. Itulah arti keberadaannya. Bahkan kultivasinya berada di urutan kedua dibandingkan dengan itu. Setelah disegel dan dibangunkan di zaman ini, Dong Fang Yu yang bersiap untuk sekali lagi melakukan hal yang sama di zaman manusia yang baru. Saat dia mengira dia akan menjadi pria sempurna nomor satu di benua surga bela diri, dia bertemu Long Chen. Dia seperti gunung di hadapan angin, menghalangi dia sepenuhnya. Ketika Dong Fang Yu yang mengundang Ye Ling Shan untuk datang ke pertemuan itu, matanya jelas menjadi cerah. Namun, bukan itu tampilan penyembahan yang dia cari. Selanjutnya, ketika dia melihat Long Chen, tatapannya selalu begitu hangat. Pada saat itu, Dong Fang Yu yang merasa tidak suka pada Long Chen, tetapi dia tidak tahu apakah itu karena Ye Ling Shan atau karena Long Chen sendiri. Juga, dia adalah seseorang dengan daya tahan yang luar biasa dan tidak pernah mengungkapkan perasaan ini untuk dilihat orang lain. Dia bahkan mengundang Long Chen untuk mempermalukannya selama pertemuan itu. Akibatnya, pada pertemuan itu, Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang akhirnya menjadi ramah dengan Long Chen segera setelah mereka bertemu. Mereka bahkan bercanda dan tertawa. Adapun ketika mereka berdua berbicara dengan Dong Fang Yu yang, mereka jelas hanya menjaga sopan santun. Tetapi bersama Long Chen, mereka santai dan nyaman. Itu tidak bisa diterima olehnya. Menjadi fokus semua orang adalah area yang paling dia yakini. Membuat Long Chen mengambil sorotan darinya adalah siksaan. Dia kemudian mendesak Ras Iblis Laut untuk menargetkan Long Chen, tidak menyangka bahwa ini akan mengakibatkan Ras Iblis Laut datang untuk memukulinya. Pada saat itu, dia merasa seperti dia akan menjadi gila. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekuatan aslinya dan membantai Iblis Laut itu. Pada akhirnya, kepala keluarga Dong Fang telah memerintahkannya untuk bertahan. Mulai saat itu, Dong Fang Yu yang mulai menghilang dari pandangan orang. Dia bahkan tidak berani meninggalkan rumah karena dia tahu dia telah menjadi bahan tertawaan benua. Dia telah jatuh dari jajaran ahli Tok. Hari-hari itu bahkan merupakan siksaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Dia membenci Long Chen. Dia benci bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari posisi ini. Melalui usahanya, dia akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan di Feng, menggunakan Long Chen dan Mo Nian untuk bersekongkol melawan di Feng. Hari ini, dia memutuskan untuk tidak lagi menanggung siksaan ini. Lagi dan dia merasa seperti dia benar-benar akan menjadi gila. Long Chen dan Mo Nian sama-sama terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa alasan Dong Fang Yu yang sangat membenci Long Chen hanya karena hubungannya dengan wanita. Alasan ini benar-benar tidak terduga. Jika orang lain mengatakan hal seperti itu, itu hanya akan dianggap sebagai lelucon. Tapi dari penampilan Dong Fang Yu yang sekarang, sepertinya dia tidak sedang berakting. Selanjutnya, dia tidak punya alasan untuk bercanda tentang ini. Apakah kamu lihat, Long Chen? Anda telah menerima terlalu banyak wanita. Langit marah, seperti orang lain. Sejujurnya, jika hubungan kita tidak begitu baik, aku akan bergandengan tangan dengannya untuk membunuhmu, kata Mo Nian. Apakah kamu berencana untuk berganti sisi tepat sebelum pertempuran? Tanya Long Chen. Itu tergantung pada berapa banyak manfaat yang bisa dia berikan kepada saya. Jika mereka besar, maka, itu akan menjadi pilihan yang sulit, kata Mo Nian tak berdaya. Diam, Dong Fang Yu yang meraung. Long Chen dan Mo Nian sama-sama tertawa dan bercanda dengan biayanya. Kejutan yang mereka tunjukkan setelah mengetahui bahwa karena alasan inilah di akhirnya kehilangan kesabaran dan tidak bisa lagi bertahan sangat menyebalkan. Seolah-olah mereka berdua merasa ini menjadi alasan yang sangat kekanak-kanakan dan menggelikan. Itu membuatnya merasa lebih buruk. Itu adalah penghinaan tanpa kata. Ledakan. Manifestasi Dong Fang Yu yang tiba-tiba bergetar, dan dia membanting tangannya ke bumi, menyebabkan tanah mulai naik dengan keras. Long Chen dan Mo Nian segera naik ke udara. Mereka melihat bumi terbelah, dan stalagmit raksasa melesat ke udara. Ruang di antara stalagmit ditutupi oleh hukum aneh, yang membuat Long Chen dan Mo Nian tidak dapat menghindarinya. Serangan area besar ini hanya bisa diterima secara langsung. Long Chen, aku akan menyerahkan pekerjaan kasar ini padamu. Saya akan memberikan dukungan. Mo Nian segera jatuh kembali. Bentrokan kekuatan kasar bukanlah keahliannya. Kekuatan kaisar batu. Biarkan aku mengalaminya. Long Chen mendengus. Sisik naga menutupi tubuhnya, dan seekor naga biru berenang di dalam sisiknya. Seekor naga liar mungkin memenuhi langit dan bumi saat dia melepaskan pukulan. Bab 2502 Kekuatan Seorang Penakluk Surga. Ledakan. Dengan satu kepalaan, puluhan stalagmit hancur. Long Chen telah pulih sepenuhnya. Saat dia menghancurkan stalagmit terdekat, stalagmit di sekitarnya runtuh seperti gunung, menelannya utuh. Sepertinya dia terperangkap di gunung batu yang tak terhitung jumlahnya yang telah terhubung ke dalam formasi. Begitu dia mencoba menerobos, mereka berubah bentuk dengan cepat, mencegahnya melarikan diri. Sekarang ada bola batu raksasa yang menjebak Long Chen. Itu dengan cepat menekannya. Serangan jarak jauh ini mampu menjebak dan membunuh. Jangkauannya membuatnya hampir mustahil untuk dihindari. Namun, ledakan. Sama seperti bola batu dengan cepat dikompresi, tiba-tiba meledak. Raungan naga terdengar saat Long Chen muncul di dalam sisa-sisanya yang hancur. Long Chen menendang salah satu pecahan yang patah ke Dong Fang Yu Yang, mengirimkannya ke arahnya seperti bintang jatuh. Dong Fang Yu Yang mendengus dan mengulurkan tangan. Batu itu berhenti, dan seperti magnet, ia menarik semua pecahan kembali ke arahnya. Tepat pada saat itu, Long Chen sudah mengisi daya. Dong Fang Yu Yang mengirim bola batu raksasa itu kembali ke Long Chen. Ledakan. Long Chen menabrak batu dan mengepalkan tinjunya ke Dong Fang Yu Yang. Ini membuat Dong Fang Yu Yang lengah. Dia mengharapkan serangan ini untuk memaksa Long Chen kembali dan sedang mempersiapkan serangan lain. Namun, Long Chen melewati batu itu seperti tahu, dan itu membuat Dong Fang Yu Yang buru-buru menyerah pada segel tangannya. Sarung tangan batu muncul di tangannya, dan sepasang sayap berbulu muncul di punggungnya. Ledakan. Tinju Long Chen mendarat tepat di lengan Dong Fang Yu Yang. Akibatnya, armor batu yang melindunginya langsung hancur, dan dia terbang kembali. Sayapnya bergetar saat mereka menghilangkan kekuatan serangan Long Chen. Dia sudah jauh kekejauhan sebelum berhasil melepaskan serangan Long Chen. Sayap Ras Peng. Hati Monian bergetar. Heaven's Caesars adalah eksistensi yang benar-benar aneh. Dia bahkan mampu mengambil kemampuan divine yang diwarisi dari Ras Divine. Dong Fang Yu Yang mengepalkan tinjunya. Rasa sakit yang tajam datang dari lengannya. Meskipun baju besi batu telah melindunginya, dan sayap pengnya telah membantu menghilangkan sebagian kekuatan, tulang-tulang di lengannya telah retak. Dong Fang Yu Yang dikejutkan oleh kekuatan Long Chen. Dia telah bertahan selama ini dan diam-diam mencuri manifestasi Si Ling Feng dan Kun Peng Si. Dia telah menyatukan mereka dengan sempurna dan berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah menghancurkan Long Chen. Dia tidak menyangka bahwa bahkan ketika kekuatannya meningkat dengan gila, kekuatan Long Chen juga akan mengikuti. Ini adalah kekuatan Kaisar Batu. Betapa mengecewakan. Saya tidak tahu apakah Kaisar Batu sendiri selalu begitu lemah, atau jika Anda hanya mewarisi sehelai rambut dari kekuatannya. Apakah Anda pikir sedikit kekuatan ini akan cukup untuk melakukan balas dendam Anda terhadap saya? Bukankah kamu terlalu naif? Energi batu Anda kurang lebih dari sedikit dibandingkan dengan energi logam Sao Ritian. Jika hanya ini yang Anda miliki, saya khawatir Anda akan mati di sini, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Long Chen, jangan sombong. Ini baru permulaan, pemanasan. Ejek Dong Fang Yu Yang. Dong Fang Yu Yang membentuk segel tangan, dan raksasa batu keluar dari tanah, menyerang Long Chen. Tidak, dia tidak mencoba membunuh kita. Dia mengulur waktu. Mon Yan, apa yang terjadi? Long Chen tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Raksasa batu ini mungkin kuat, tetapi mereka tidak dapat menyebabkan dia cedera fatal. Dong Fang Yu Yang seharusnya sudah menyadari hal ini sekarang. Saya juga tidak tahu. Aku hanya keluar satu langkah di depanmu. Segera setelah saya keluar, saya bertemu dengan dua orang ini yang menjaga tempat ini. Serangan diam-diam Dong Fang Yu Yang melukaiku. Sebelum aku bisa melakukan serangan balik, kamu sudah sampai, kata Mon Yan. Kamu tidak melihat Yun Tian dan yang lainnya? Tanya Long Chen, hatinya tenggelam. Tidak. Kalau begitu itu buruk, Yun Tian dalam bahaya. Zhao Ritian, Feng Fei, Yu Qing Xuan, dan Ye Ming pasti mengejarnya, kata Long Chen. Hanya siapa Yun Tian? Mengapa mereka ingin dia mati? Tanya Mon Yan. Dia telah menahan pertanyaan ini untuk waktu yang lama sekarang. Dia adalah putra Soverein Yun Sang. Dia adalah tunas Soverein sejati, kata Long Chen. Tidak ada lagi kebutuhan untuk merahasiakan ini. Identitas Yun Tian akan segera terungkap. Jadi itu sebabnya, Mon Yan tiba-tiba menyadari alasannya. Zhao Ritian dan Feng Fei adalah kecambah Soverein, sementara Yun Tian adalah putra Soverein. Dia pasti memiliki peluang tinggi untuk menjadi penguasa di masa depan. Hanya ada satu penguasa yang lahir di benua surga Beladiri di generasi manapun. Jika Yun Tian menjadi penguasa, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan. Jadi mereka mengincarnya. Persiapkan dirimu. Pastikan untuk mengikuti saya. Kami akan menyingkirkannya sekarang. Long Chen mengirim pesan ke Mon Yan dan mulai menghancurkan raksasa batu itu. Seperti yang diharapkan, mereka tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Namun, setelah dihancurkan, mereka dengan cepat direformasi, menjadi penghalang konstan. Dengan mendengus dingin, Long Chen menginjak tanah. Guntur menggelegar saat dia melesat seperti sambaran petir, tiba di depan Dong Fang Yu Yang dalam sekejap meskipun ada raksasa batu. Tombak petir melepaskan cahaya menyilaukan saat menusuk ke arah Dong Fang Yu Yang. Ledakan. Pedang rahasia berwarna darah muncul di tangan Dong Fang Yu Yang. Pedang ini mengandung aura di Feng di dalamnya, jadi ini adalah serangan yang mengandung kekuatan kaisar darah. Pedangnya menebas tombak petir, dan kedua senjata meledak. Dong Fang Yu Yang sekali lagi mundur, namun, pada saat ini, ekspresinya berubah. Ketika petir yang menyilaukan itu hilang, dia mendapati dirinya berada di dalam penjara api raksasa yang mengamuk. Dong Fang Yu Yang meraung, menyebabkan dua sosok dalam manifestasinya menyerang pada saat yang bersamaan. Saat dia membentuk segel tangan, dua sinar cahaya surgawi keluar dari manifestasinya. Penjara api langsung meledak, belum tumbuh sepenuhnya stabil. Dong Fang Yu Yang sangat menyadari betapa sulitnya penjara api Long Chen, jadi dia menghancurkannya dalam sekejap sebelum bisa menyegelnya sepenuhnya. Saat penjara api meledak, pedang hitam menebas seperti sungai bintang hitam. Dong Fang Yu Yang terkejut, menyadari bahwa tombak petir adalah umpan untuk membuatnya berpikir bahwa penjara api adalah gerakan pembunuhan, padahal kenyataannya, gerakan pembunuhan itu datang sekarang. Membagi surga delapan. Perisai kaisar batu. Peng Void Barrier. Sayap petir muncul di punggung Dong Fang Yu Yang. Dia dengan cepat mundur, perisai batu tebal juga muncul di depannya seperti cangkang kura-kura yang ditutupi dengan tanda berwarna darah. Pada saat yang sama, dia dibungkus oleh lapisan rune yang tebal. Rune itu berbentuk bulu dan berlapis-lapis di depannya. Dalam waktu kurang dari sepersepuluh kedipan mata, Dong Fang Yu Yang berhasil memanggil dua pertahanan yang kuat. Tak perlu dikatakan bahwa kecepatan reaksinya luar biasa. Pedang Long Chen jatuh, mengiris perisai batu dengan mudah seolah-olah itu adalah tahu. Potongan besar juga dibuat di penghalang bulu, dan Efil Moon mendarat di tubuh Dong Fang Yu Yang. Dong Fang Yu Yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan senjata sucinya sebelum pukulan Long Chen membuat luka panjang di tubuhnya. Darahnya menyembur keluar. Pada saat yang sama, panah diam mengenai bagian belakang kepalanya dan menembus lurus. Ini adalah pukulan pembunuhan fatal Monian. Namun, anehnya, ketika Long Chen berhasil menyemburkan darah dengan pedangnya, panah Monian menembus kepalanya tanpa darah. Sayap Dong Fang Yu Yang mengepak, dan dia melesat pergi sambil menghancurkan sesuatu di tangannya. Tidak baik, Long Chen mengangkat tangannya, melepaskan sambaran petir ke Dong Fang Yu Yang. Namun, serangannya melewatinya. Tubuh Dong Fang Yu Yang perlahan memudar. Brengsek, bagaimana dia bisa lolos? Marah Monian, dia sangat tidak mau membiarkan Dong Fang Yu Yang pergi begitu saja. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun dia memanggil tiga kaisar dalam manifestasinya, pada kenyataannya, dia hanya mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatan kaisar batu dan kaisar peng. Dia baru saja menyerap energi kaisar darah dan belum sepenuhnya menyatu dengannya. Dia hanya mampu mengendalikan sebagian kecil dari kekuatannya. Baru saja, dia menggunakan sedikit kemampuan kaisar darah untuk melarikan diri dari kita, kata Long Chen. Meskipun dia sangat membenci Dong Fang Yu Yang, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa seorang penakluk surga benar-benar sulit untuk dihadapi. Kemampuan untuk mencuri warisan orang lain ini sangat menantang. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Dong Fang Yu Yang sudah kuat, tetapi begitu dia bergabung dengan warisan kaisar darah, dia tidak akan terhentikan. Mungkin ini sebabnya dia tidak lagi khawatir diekspos. Mungkin dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk mengabaikan perburuan benua surga bela diri. Betapa menyesalnya. Barusan, aku bisa. Tidak apa-apa. Tidak akan hanya ada satu kesempatan. Dia akan keluar lagi. Ayo selamatkan Yun Tian, kata Long Chen. Bagaimana kita bisa menemukannya? Mereka mungkin turun dari kapal sebelum kita. Kami akan mengikuti arah dari mana kapal hantu itu berasal. Pasti ada jejak jika begitu banyak dari mereka yang menyerangnya. Long Chen menunjuk, dan mereka berdua terbang ke arah dari mana kapal hantu itu berasal. Bab 2503 mayat melahap laba-laba lapis baja. Aku sudah menemukan mereka, teriak Monian. Dengan menelusuri kembali jalur kapal hantu dan melakukan perjalanan melalui korps armor hitam yang tak ada habisnya, membunuh jumlah yang tidak diketahui dari mereka. Setelah dua jam, mereka akhirnya menemukan jejak mereka. Tempat ini adalah tanah tandus, dengan beberapa aura kuat yang masih menggantung di udara. Korps armor hitam bahkan tidak berani mendekati tempat ini. Aura api ini milik peripil. Ada juga energi logam dan tekanan spiritual Zauri Tian milik Feng Fei. Ngarai ini diciptakan oleh pedang bergerigi Ye Ming. Itu dipenuhi dengan aura kematian dan pembusukan. Ada juga tanda-tanda beberapa serangan lain yang datang dari orang yang tidak dikenal, tetapi itu bukan dari Yun Tian. Mengapa begitu banyak dari mereka menyerangnya pada saat yang sama? Apakah menjadi penguasa benar-benar sangat penting, bahkan lebih penting daripada keselamatan benua surga bela diri? Mereka sudah lupa bahwa tanpa penguasa, benua akan terlupakan, dan mereka sudah mati. Long Chen mengepalkan segenggam tanah hitam dengan marah. Meskipun Yun Tian tidak secara terbuka menyatakan identitasnya, hanya tingkah lakunya yang mengatakan segalanya. Agar Feng Fei, Zauri Tian, dan yang lainnya bergabung untuk menyerangnya, mereka jelas mengincar posisi penguasa. Mereka merasa bahwa dengan kehadiran Yun Tian, tidak ada dari mereka yang bisa menjadi penguasa, jadi dia harus dieliminasi terlebih dahulu. Adapun Long Chen, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi penguasa. Dia hanya berharap untuk hidup bahagia. Jika orang lain mampu memimpin benua surga bela diri menuju kedamaian, dia akan bersedia mengikuti mereka. Namun, Zauri Tian, Feng Fei, dan yang lainnya jelas lupa untuk berterima kasih kepada penguasa. Mereka sebenarnya bergabung melawan keturunan Soverein. Itu membuat niat membunuh Long Chen menyala. Mungkin yang mereka inginkan bukanlah perdamaian. Di mata mereka, hanya menjadi penguasa yang penting. Dalam perang, meskipun banyak orang mati di medan perang, itu hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan rakyat jelata yang tak berdaya yang mati. Keserakahan adalah dosa asal. Tidak ada trik yang keluar dari pertanyaan. Nyawa atau mati orang lain tidak masalah. Mungkin pikiran Zauri Tian dan Feng Fei adalah pikiran keluarga dewa. Mereka ingin menguasai dunia ini, bahkan jika dunia ini adalah medan perang kematian yang dilanda perang, desah Monian. Monian menepuk bahu Long Chen. Saudaraku, kami berdua tidak memiliki cita-cita seperti itu, tetapi sekarang kamu telah melihat kenyataan. Jika Anda tidak berjuang untuk ini, orang lain akan membunuh Anda. Anda ingin melindungi orang-orang Anda, tetapi orang lain tidak mengizinkan Anda melakukannya. Benua surga bela diri berada dalam kekacauan, dan sikap keluarga surgawi masih ambigu. Mereka cepat atau lambat akan mengungkapkan tari mereka. Saya tidak percaya bahwa mereka begitu baik hati untuk diam-diam membayar perdamaian benua. Mereka memiliki sejarah kejayaan mereka sendiri, dan dikatakan bahwa mereka sebelumnya membantu penguasa dalam pertempuran. Namun, itu tidak tercatat dalam sejarah, dan penguasa masa lalu tidak pernah mengatakan apapun tentang keluarga surgawi. Masalah ini adalah misteri yang lengkap. Keluarga dewa seperti macan tutul yang mengawasi mangsanya. Ketika kesempatan mereka matang, mereka akan menerkam. Monian tidak memiliki perasaan yang baik terhadap keluarga dewa. Tetapi karena Longchen memiliki hubungan kolaboratif dengan keluarga Long dari keluarga surgawi, ada beberapa kata yang tidak dia katakan kepadanya. Sekarang, Monian tidak bisa lagi menahan diri. Agar Zhao Ritian dan Fengfei tidak ragu untuk menyerang Yun Tian, pasti ada rahasia yang tak terkatakan di baliknya. Saya mengerti. Ayo pergi, kata Longchen. Kau sudah memikirkannya. Jika Yun Tian diserang, apakah kamu mampu melepaskan pukulan mematikan? Tuntut Monian. Aku sudah memikirkannya. Bahkan melawan Yu Qing Suan, saya tidak akan memiliki belas kasihan. Musuh adalah musuh. Terjerat oleh emosi terhadap musuh adalah kebodohan. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Baik-baik saja maka, Monian mengangguk. Jika Longchen akan melangkah sejauh ini, maka dia merasa nyaman. Kalau tidak, jika Longchen mengikat tangannya ke Yu Qing Suan begitu mereka menyusul, mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Keduanya mengejar rel. Monian tiba-tiba berkata, Aneh, mengapa tanda ini begitu hilang? Apakah Yun Tian hanya diserang tanpa menyerang balik? Mereka belum melihat satu tanda pun dari Yun Tian. Seolah-olah dia tidak mampu menyerang. Ada darah. Longchen tiba-tiba menunjuk setetes darah. Itu memiliki aura kegelapan. Ini darah Ye Ming. Ye Ming memiliki energi gelap. Darahnya mudah dibedakan. Lalu apakah itu berarti Yun Tian hanya menyerang Ye Ming? Mengapa? Tanya Monian. Yun Tian diserang oleh empat ahli puncak. Secara teoritis, dia seharusnya mencoba melepaskan diri dari pengepungan mereka. Bagaimanapun, mereka berempat adalah jenius yang tiada taranya. Untuk berlari itu normal. Ye Ming pasti memiliki beberapa skema jahat. Itu sebabnya Yun Tian tidak punya pilihan selain membunuhnya. Tampaknya bukan mereka berempat yang menyerang Yun Tian. Tetapi Yun Tian memburu Ye Ming dengan tiga lainnya membantu Ye Ming. Ye Ming melarikan diri saat dia melawan Yun Tian. Itu sebabnya bekas luka pertempuran ini sangat aneh. Hipotesis Longchen. Tidak mungkin. Yun Tian sangat kuat. Monian terkesima. Hati Longchen bergetar. Ya, Yun Tian benar-benar kuat. Namun, jika dia mampu memburu Ye Ming saat menghadapi serangan ketiga orang itu, itu sulit dipercaya. Mungkin itu ada hubungannya dengan darah esensi Raja Naga dan Soverein Yun Sang. Longchen hanya bisa membuat tebakan lain. Soverein Yun Sang telah meninggalkan Yun Tian darah esensi Raja Naga, serta menunjukkan jalan baginya untuk berjalan di kapal hantu. Yun Tian harus memiliki pertemuan keberuntungannya sendiri. Mereka berdua terus mengikuti jejak, tetapi semakin mereka melihat, semakin mereka merasakan sesuatu. Pada titik tertentu, langit mulai menjadi gelap. Kekosongan itu berputar, dan aura pembusukan dan kematian semakin kuat. Tempat ini seperti kuburan. Baunya agak familiar. Monian menyentuh hidungnya dengan curiga. Tapi melihat bekas luka di tanah, sepertinya mereka tidak keluar jalur. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka meledak. Satu monster hitam raksasa demi satu merangka keluar dari tanah. Mereka memiliki tubuh laba-laba dengan delapan kaki panjang. Mulut mereka sangat tajam seperti corong nyamuk, dan tubuh mereka sebesar anak sapi. Ini adalah laba-laba lapis baja yang memakan mayat. Bagaimana mereka tumbuh begitu besar? Seru Monian. Sebagai arkeolog ahli yang berspesialisasi dalam menggali makam kuno, ia memiliki pengetahuan tentang semua hal yang suka tinggal di makam. Laba-laba lapis baja yang memakan mayat adalah salah satu makhluk hidup yang paling menakutkan untuk hidup di kuburan. Makanan mereka adalah cairan di dalam mayat. Mereka juga lebih suka mayat makhluk hidup yang kuat. Mayat biasa tidak menarik bagi mereka. Mayat sebagian besar pembudidaya tetap diawetkan selama bertahun-tahun. Biasanya, butuh ratusan atau bahkan lebih dari seribu tahun sebelum membusuk. Ketika membusuk, daging akan mengalami transformasi dengan darah, dan cairan baru ini pada dasarnya adalah racun. Tapi dari itulah kors devoring armored spider hidup. Corong mereka sangat menakutkan. Mereka seperti bor, mampu dengan mudah menembus formasi terberat dan peti mati untuk memakan mayat di dalamnya. Akibatnya, makam beberapa sekte dan keluarga terkenal selalu dijaga oleh orang-orang, hanya untuk menjaga agar makhluk-makhluk ini tidak masuk. Begitu mereka masuk, mereka tidak akan hanya memakan mayat. Mereka akan bertelur di dalam mayat sebelum sisa-sisa leluhur itu dikonsumsi. Monian akrab dengan mereka, dan sebagai hasilnya, dia sangat terkejut. Itu karena laba-laba lapis baja pemakan mayat yang dia lihat sebelumnya hanya seukuran telapak tangan. Dia belum pernah melihat yang sebesar ini. Hati-hati, jika Anda digigit oleh salah satu dari hal-hal ini, itu bisa meracuni Anda sampai mati. Monian baru saja selesai memperingatkan Long Chen ketika salah satu laba-laba menerkamnya. Monian menembakkan panah yang tertancap di kepalanya. Itu tidak menembus seluruhnya. Percikan terbang ketika panah menembus kepalanya, seolah-olah kepalanya terbuat dari logam. Panah Monian dengan mudah mampu menembus gunung, namun tidak mampu menembus kepalanya. Bagaimana mereka begitu kuat, seru Long Chen dan Monian secara bersamaan. Monian tiba-tiba menyadari bahwa Long Chen sedang berbicara dengannya, seolah-olah dia tahu. Dia berteriak, laba-laba lapis baja pemakan mayat yang pernah kulihat hanya sebesar kepalan tangan. Mereka seperti cucu dibandingkan dengan ini. Setelah Monian membunuh yang pertama, laba-laba lainnya menyerang mereka berdua. Mereka melompat-lompat di langit, corong tajam mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Monian berulang kali menarik tali busurnya, melepaskan gelombang cahaya surgawi yang membuat mereka terbang. Dia berhasil menciptakan ruang kosong untuk mereka berdua. Kapan kamu belajar bermain tali busur? Long Chen terkejut. Monian sebenarnya telah memperoleh keterampilan seperti itu. Ha? Aku, Monian, adalah ahli dalam semua keterampilan. Sial, sekarang bukan waktunya. Pikirkan cara untuk menyingkirkan mereka. Teriak Monian. Kamu ahli dalam hal-hal ini, kamu memikirkan cara. Long Chen mendorong tanggung jawab ke Monian. Saat Monian memetik tali busurnya, dia berkata, benda-benda ini memiliki racun di mulutnya, dan baju besi mereka adalah pertahanan mereka. Mereka memiliki kekuatan hidup yang kuat dengan inti kristal dan neidan. Menghancurkan satu tidak akan menyebabkan yang lain segera mati. Jika kita ingin mereka mati, mereka harus dihancurkan sepenuhnya. Mereka bukan binatang ajaib atau binatang iblis. Saya tidak tahu bagaimana mengklasifikasikannya. Hanya itu yang aku tahu, jadi kamu memikirkan sesuatu. Yang mengejutkan, semakin banyak laba-laba lapis baja pemakan mayat muncul di sekitar mereka. Tidak diketahui dari mana mereka berasal, tetapi mereka tidak ada habisnya. Long Chen melepaskan tebasan pedangnya, membunuh selusin dari mereka dalam satu barisan. Tapi sisanya hanya dipukul mundur, tidak dibunuh. Armor mereka tangguh, dan ukurannya cukup kecil sehingga serangannya tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Itu seperti serangannya mendarat di kapas, menyebabkan kapas hanya terbelah tetapi tidak pecah. Persetan, ini pasti sesuatu yang Ye Ming tinggalkan untuk menghalangi kita. Long Chen membentuk segel tangan, dan api mulai memenuhi dunia. Api yang mengamuk membakar surga. Bab 2504 Pria Tampan Nomor Satu di Dunia. Lautan api menyebar, langsung memicu laba-laba lapis baja yang memakan mayat. Namun, sepertinya ada lapisan energi lain di sekitar mereka, menghalangi sebagian api. Bahkan setelah mereka dibakar, itu adalah proses yang sangat lambat. Sepertinya mereka tidak terlalu takut dengan api ini. Bahkan di dalam lautan api, mereka terus menyerang ke depan, sama sekali tidak takut mati. Mereka memiliki energi elemen tanah yang kuat di dalamnya. Api bukanlah lawan yang baik untuk mereka, kata Amonian. Long Chen menunjuk jarinya. Panah api melesat keluar, menembus beberapa tubuh mereka. Beberapa laba-laba lapis baja yang memakan mayat itu jatuh dari langit. Long Chen memotong salah satu dari mereka dan melihat bahwa baju besi mereka hanya setebal tiga inci. Bentuk kehidupan yang aneh. Long Chen terkejut bahwa baju besi ini mampu memblokir sebagian besar energi apinya. Namun, sementara tubuh mereka melawan api, mereka masih terkena dampak, sehingga panah apinya mampu membunuh mereka. Meskipun mereka mati, mereka tidak langsung terbakar sampai garing. Sebaliknya, mereka perlahan menyusut. Setelah mencapai ukuran kepalan tangan dan benar-benar berubah bentuk, mereka tiba-tiba berubah menjadi abu. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Long Chen terkejut. Bahkan ketika mati, mereka memiliki energi kehidupan yang sangat besar yang menahan apinya. Hanya setelah kekuatan hidup mereka habis, mereka berubah menjadi abu. Dia tiba-tiba berpikir dan mulai melemparkan mayat laba-laba lapis baja yang memakan mayat ke dalam tanah hitam ruang kekacauan utama. Seperti yang diharapkan, setelah dilahap oleh tanah hitam, mereka dengan cepat melepaskan sejumlah besar energi kehidupan. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa laba-laba lapis baja pemakan mayat ini adalah jenis kuno yang memakan esensi mayat. Mereka telah menyimpan sejumlah besar energi kehidupan di dalam tubuh mereka. Mereka memiliki rentang hidup yang panjang, dengan potensi untuk tumbuh selama puluhan ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki predator alami. Selanjutnya, karena hanya melahap mayat, mereka tidak merusak keseimbangan dunia dan tidak diburu. Menurut Monian, laba-laba lapis baja pemakan mayat ini hanya akan menyerang orang jika seseorang menerobos masuk ke wilayah mereka sambil makan. Monian tidak tahu mengapa tempat ini memiliki begitu banyak dari mereka. Selain itu, orang-orang jelas sudah bertarung di sini, tetapi mereka tidak menyerang mereka. Mengapa mereka menyerang mereka berdua? Di dalam api, pertahanan mereka runtuh, membuat Monian merobek barisan mereka dengan panahnya. Selanjutnya, dengan setiap tebasan Efil Moon, Longchen meledakkan gelombang dari mereka. Dia dengan cepat mengumpulkan mayat mereka pada saat yang bersamaan. Monian bertanya, untuk apa kamu mengumpulkan mayat mereka? Pil beracun. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk itu? Saya memiliki kegunaan lain untuk mereka, kata Longchen. Karena semakin banyak dari mereka memasuki tanah hitam, pohon iblis kilin surgawi dengan cepat tumbuh. Meskipun nyala apinya tidak dapat langsung membakar mereka sampai mati, itu melemahkan mereka hingga membunuh mereka menjadi relatif mudah. Sekarang ada begitu banyak mayat mereka yang menumpuk di pegunungan sehingga Longchen sangat sibuk mencoba mengumpulkan mereka semua. Ini berlanjut selama dua jam. Longchen memperkirakan bahwa mereka berdua telah membunuh jutaan dari mereka sekarang. Mayat-mayat itu dilemparkan ke ruang kekacauan utama. 300 pohon iblis kilin surgawi telah berlipat ganda ukurannya. Pertumbuhan mereka benar-benar lambat. Butuh sejumlah besar energi kehidupan untuk membuat mereka tumbuh, tetapi mereka tidak mengecewakannya. Dengan setiap inci yang mereka tumbuh, mereka menyimpan lebih banyak energi kehidupan untuk dia manfaatkan. Pada titik ini, hanya 300 pohon iblis kilin surgawi ini yang berhasil melampaui seluruh hutan pohon dunia yang telah matang sepenuhnya yang telah dia tanam sebelumnya. Pohon iblis kilin surgawi tingginya hanya 60 meter sekarang. Mereka pada dasarnya adalah pohon muda jika dibandingkan dengan pohon iblis kilin surgawi yang sepenuhnya matang. Begitu mereka benar-benar matang, tidak akan ada cara untuk memperkirakan energi mereka. Pada saat ini, Monian terbang kembali dari luar lautan api. Dia pergi untuk melihat situasi mereka, tetapi dia telah dipaksa kembali. Lautan api memiliki batas. Di luar domain api ini, laba-laba lapis baja yang memakan mayat sangat kuat. Oleh karena itu, Monian tidak berani menyerang ke tengah-tengah mereka. Bagaimana itu? Tanya Longchen. Sial, kita benar-benar dikelilingi oleh lautan laba-laba. Perasaan divine saya terputus pada saat itu, tetapi berdasarkan apa yang saya lihat, seluruh dunia ini penuh dengan laba-laba lapis baja yang memakan mayat. Tidak ada cara untuk melihat akhirnya, kata Monian. Mereka pada dasarnya tidak ada habisnya. Domain api raksasa Longchen pada dasarnya adalah sebuah pulau di dalam laut. Terus seperti ini bukanlah solusi. Ini jelas jebakan Yeming untuk menghalangi kita menyelamatkan Yun Tian. Saya katakan kita harus mengambil risiko dan mencoba menerobos, kata Monian. Kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah jebakan Yeming. Apakah Anda mempertimbangkan bahwa itu mungkin jebakan berlapis ganda? Tanya Longchen. Apa maksudmu? Jika kita menggunakan kekuatan penuh kita untuk mengisi melalui lautan laba-laba ini, siapa yang tahu berapa banyak energi yang akan terbuang? Jika pada saat itu, Yeming, Zhao Ritian, dan yang lainnya sedang menunggu kita, apa yang akan kita lakukan? Eh. Kalau begitu pertimbangkan situasi yang lebih buruk, di mana saat menyerbu keluar dari lautan laba-laba, kita berakhir di lautan binatang buas atau lebih buruk lagi. Kita tidak bisa hanya bertindak sesuai dengan apa yang Yeming harapkan dari kita, kata Longchen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja, Monian mengerutkan kening. Ya, tunggu saja, bala bantuan kami akan datang. Bantuan, penguatan apa? Legiun darah nagamu? Longchen tersenyum. Aku sudah mengirim panggilan untuk bala bantuan. Mereka akan sampai di sini dengan cepat. Apakah kamu tidak khawatir tentang rencana Yeming melawan mereka? Tidak. Pertama-tama, dia tidak punya waktu untuk melakukan hal seperti itu. Selanjutnya, berurusan dengan Dragon Blood Legion akan membutuhkan setidaknya dua ahli puncak. Jika mereka melakukan itu, itu akan menjadi lelucon. Yun Tian akan dengan mudah membunuh mereka jika mereka mencobanya, kata Longchen. Kau begitu percaya diri? Saya tidak ingin menghina Anda, tetapi selama mereka mengirim satu Zauri Tian, mereka dapat memblokir legiun darah naga Anda, kata Monian. Apakah menurutmu legiun darah naga saat ini masih menjadi legiun darah naga yang lama? Jika Zauri Tian keluar sendiri, saya jamin dia tidak akan pernah bisa mengikuti namanya lagi, tertawa Longchen. Mereka berdua terus membunuh laba-laba lapis baja pemakan mayat tanpa melelahkan diri mereka sendiri. Tiba-tiba, Longchen mulai menjentikkan jarinya. Satu teratai api kecil demi satu ditembakkan. Meskipun ukurannya mini, ketika mereka meledak, mereka membantai laba-laba lapis baja pemakan mayat di dalam wilayah raksasa. Sial, apa itu? Apakah Anda mempelajarinya di kapal hantu? Tanya Monian. Itu adalah miniatur teratai api pemusnahan dunia. Monian telah melihat Longchen menggunakan teknik ini sebelumnya, tetapi bahkan saat itu, kekuatan mereka tidak jauh lebih besar daripada miniatur yang dia tembakan. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah Longchen menembak mereka dengan mudah tanpa mengumpulkan energi apapun. Teratai api pemusnahan dunia miniatur ini mampu membunuh ahli Netterpasej langkah keempat dengan mudah. Bicaralah, apa yang kamu dapatkan di kapal hantu? Tanya Longchen. He he, itu rahasia. Aku akan memberitahumu nanti. Saya ingin menikmati pemandangan ekspresi terkejut Anda saat itu. Cibir Monian. Orang celaka. Pamanmu. Pamanku satu-satunya adalah pamanmu. Aku akan memberitahunya bahwa kamu memanggilnya celaka. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Karena Monian menolak untuk memberitahu dia apa yang telah dia peroleh, dia tentu saja tidak dalam posisi untuk menanyakan apa yang telah diperoleh. Longchen. Adapun masalah Soverein, Longchen tidak ingin menyebutkannya karena takut membawa lebih banyak karma pada Monian. Seiring waktu berlalu, tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, semakin banyak laba-laba lapis baja pemakan mayat muncul. Setelah beberapa saat, Monian melompat keluar untuk melihatnya, hanya untuk melihat bahwa mereka masih belum berakhir. Lebih jauh lagi, saat mereka membunuh semakin banyak, para pendatang baru sedikit berbeda. Mulut mereka berwarna emas, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki sayap. Orang-orang itu secepat kilat, Monian hampir digigit oleh satu. Itu akan menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan dan memperlambat reaksi seseorang, yang bisa berakibat fatal di sini. Namun, mereka berdua terus mempertahankan tingkat serangan yang stabil, memastikan untuk tetap dalam kondisi puncaknya karena takut seseorang meluncurkan serangan diam-diam. Setelah 6 jam penuh, Longchen telah mengumpulkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Pohon Iblis Kilin Surgawi telah tumbuh menjadi 150 meter. Longchen bisa dengan jelas merasakan energi kehidupan senilai lautan di dalamnya. Itulah satu-satunya hal yang memuaskan tentang terjebak di sini. Bos, jangan panik. Pria tampan nomor satu di dunia, ahli nomor dua di bawah langit, prajurit lapis baja Guoran telah datang untuk membantu. Suara lapis baja logam Guoran terdengar dari langit. Sosok berwarna darah menyerbu melalui lautan laba-laba. Bab 2505 Keberuntungan Karma Yang Menentang Surga Ledakan Armor perang berwarna darah menabrak tanah, dan gelombang cahaya berwarna darah meledakkan kors devoring armor red speeder di sekitarnya. Itu benar-benar pintu masuk yang kuat. Dalam setelan barunya, Guoran tidak lagi terlihat sama. Armor tempurnya sekarang lebih besar dan memiliki paku di helm, bahu, dan siku. Setelah mendarat di tanah, Guoran tetap berlutut di sana. Dia menundukkan kepalanya, seolah menunggu sesuatu. Seperti yang diharapkan, bom yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh dari langit, menghancurkan laba-laba lapis baja yang memakan mayat. Saat bom jatuh, mayat mereka terbang di udara. Di tengah pecahannya, Guoran perlahan bangkit. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim salah satu laba-laba lapis baja pemakan mayat terbang. Meskipun dia mengenakan baju besi, gerakannya tampak sangat alami dan anggun. Tindakan sulit ini mendapat nilai penuh. Monian mengangkat ibu jarinya ke arah Guoran. Ledakan. Tepat pada saat ini, sepasang sayap membelah kekosongan. Cloud juga masuk, tubuhnya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sayapnya menciptakan celah di dalam lautan laba-laba. Setelah masuk, Cloud segera berubah menjadi bentuk manusianya, muncul seperti seorang gadis. Mengabaikan prajurit Dragon Blood yang ada di punggungnya, dia pergi untuk memeluk Longchen. Kakak Longchen. Meskipun menjadi pemimpin masa depan binatang Suan, Cloud masih berhati murni seperti biasanya, dan seperti anak kecil di depan Longchen. Pada saat ini, Mengki, Chuyao, Tang Wan Er, Yezikyu, Dong Mingyu, Liu Ruan, dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Mereka semua berhasil maju ke langkah keempat meter passage. Aura mereka tidak lagi sama. Boss, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Yue Zifeng, Xia Chen, dan yang lainnya mengeluarkan senjata mereka, tatapan mereka tajam. Prajurit Dragon Blood melepaskan angin puyuh niat membunuh. Selama waktu ini, mereka pasti tidak mengendur. Mereka harus mengalami beberapa pertempuran agar niat membunuh mereka tetap begitu tajam. Kumpulkan formasi. Begitu mereka semua tiba, Xia Chen memberi perintah. Prajurit Dragon Blood langsung memasuki salah satu formasi pertempuran mereka, dan sinar pedangki mulai terbang di udara, membunuh laba-laba lapis baja yang memakan mayat. Sial, apakah mereka semua terlahir kembali sepenuhnya? Mo Nian terkejut. Prajurit Dragon Blood membantai laba-laba lapis baja pemakan mayat dengan mudah. Meskipun mereka berada dalam domain api Long Chen, melemahkan pertahanan mereka, serangan mereka sangat tajam. Setelah mencapai langkah keempat meter passage, para prajurit Dragon Blood benar-benar berbeda dari sebelumnya. Long Chen, bagaimana kamu bisa terjebak di sini? Tanya Meng Qi. Sulit untuk dijelaskan. Kamu datang dari luar, jadi ada berapa banyak laba-laba lapis baja yang memakan mayat? Tanya Long Chen. Semuanya dalam jarak 10 juta mil telah dipenuhi dengan laba-laba ini. Seluruh dunia ini penuh dengan mereka. Kami juga melihat lebih banyak dari mereka terbang ke sini. Sepertinya seluruh laba-laba lapis baja pemakan mayat dunia bintang sedang ditarik ke sini. Tempat ini adalah pusatnya. Jika bukan karena kekuatan cloud untuk memecahkan kehampaan, akan sulit untuk menerobos ke tempat ini. Bagaimana kamu bisa terjebak di sini? Tanya Tang Wan R. Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Katakan padaku, apakah kamu mengalami masalah setelah meninggalkan musim semi hidup dan mati? Bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Long Chen. Meng Qi berkata, kami terus diserang secara diam-diam beberapa kali saat maju, tetapi mereka cukup lemah. Setelah beberapa dari kami menyelesaikan kemajuan kami, kami berjaga-jaga dan bergiliran. Setelah benar-benar memusnahkan kelompok yang terus menimbulkan masalah bagi kami, mereka akhirnya berhenti. Ras iblis laut tiba pada waktu itu, dan Gu Yang Dan yang lainnya menghabiskan sebagian besar hari untuk melawan orang dari ras ular laut enam tanduk itu. Namun, dia terlalu kuat, dan dia berhasil lolos. Gu Yang Dan yang lainnya juga tidak berani pergi terlalu jauh dari musim semi hidup dan mati, jadi mereka membiarkannya pergi. Setelah kami semua selesai maju, sesuai instruksi Anda, kami pergi tanpa meninggalkan siapapun untuk menjaga mata air. Kami memiliki Gu Oran yang memimpin, dan kami menemukan tujuh deposit biji surgawi, dua tempat tinggal rahasia, dan area pelatihan yang memungkinkan prajurit Dragon Blood untuk sekali lagi memperkuat tubuh fisik mereka. Kami memperoleh lima Divine Art dan mampu memecahkan dua di antaranya. Salah satunya adalah mantra Dewa Angin yang sudah mulai dilatih oleh Tang Wan R. Yang lainnya adalah teks kuno tentang permainan pedang. Itu terlalu sulit untuk dipahami orang lain, jadi kami menyerahkannya pada Yue Zifeng. Selain hal-hal itu, kami membunuh sembilan binatang peringkat tiga belas, memperoleh dua belas dari anak-anak mereka, lima telur hewan peliharaan. Petik dua. Saat Mengki menjelaskan keuntungan mereka, Long Chen dan Mo Nian tercengang. Mata Mo Nian hampir keluar dari kepalanya. Apakah ini benar? Bagaimana keberuntunganmu bisa begitu baik? Tuntut Mo Nian. Ketika Mengki mulai mengeluarkan beberapa anak muda dari binatang yang telah mereka bunuh, aura menakutkan mereka membuat Mo Nian tidak punya pilihan selain mempercayainya. Hahaha, itu semua berkatku. Dengan keberuntungan karma saya, tidak akan sulit menemukan semua harta yang menakjubkan ini. Kebetulan saya membutuhkan beberapa bahan surgawi itu. Itu memungkinkan saya untuk memperkuat armor saya lagi. Hehe, meskipun penambahan ini hanya sementara, kekuatan tempurku telah meningkat pesat. Guoran tersenyum bangga. Guoran benar-benar menjadi sorotan kali ini. Dia telah membawa mereka ke keuntungan besar. Ada empat kali ketika membunuh binatang peringkat ke-13 bahwa mereka tiba pada waktu yang tepat. Salah satu dari mereka baru saja bertelur dan sangat lemah. Ada satu lagi yang umurnya hampir mencapai akhir. Saat semua orang bertarung, Guoran membunuhnya dalam satu pukulan, mengejutkan semua orang. Itu karena pada saat itu, Guoran telah membuat penambahan pada armornya, dan sementara dia mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan binatang peringkat 13 sendirian, mereka tidak cukup mempercayainya sampai dia membunuhnya dalam satu pukulan. Baru kemudian mereka menyadari usia tua binatang itu. Serangan Guoran baru saja menghabiskan energi terakhirnya. Adapun dua binatang lainnya, itu agak lucu, tetapi mereka telah mencurinya. Binatang buas itu akan dibunuh oleh orang lain ketika legiun darah naga tiba. Ada sekelompok 50 ribu ahli korup menyerang satu binatang peringkat ketiga belas. Mereka telah meremehkan kemampuannya, dan ribuan dari mereka telah terbunuh sebelum mereka nyaris tidak berhasil membuatnya terluka parah. Tepat ketika mereka akan menyelesaikan sesuatu, legiun dragon blood telah tiba. Setelah melihat bahwa mereka berasal dari jalur korap, dragon blood legion langsung memulai pembantaian. Para ahli korup telah mencoba melawan sehingga mereka masih bisa membawa mayat binatang itu pergi bersama mereka. Namun, meskipun binatang itu dalam keadaan terluka, ia masih melakukan perlawanan. Mustahil untuk menyimpannya ketika tidak mati. Para ahli korup ingin bertahan, tetapi dragon blood legion terlalu ganas. Hanya dalam pertukaran pertama, mereka tersebar. Pada akhirnya, lebih dari 10 ribu dari mereka terbunuh sementara sisanya melarikan diri. Dragon blood legion memperoleh keuntungan besar. Binatang buas lainnya juga sama, hanya korban kali ini adalah ras iblis laut. Namun, mereka cerdas dan telah menggunakan racun. Binatang itu sangat kuat tetapi tidak dapat menghentikan mereka untuk meracuninya berulang kali. Pada akhirnya, ia kehilangan kemampuannya untuk melawan. Saat ras iblis laut akan menuai panen mereka, Guoran memimpin dragon blood legion. Melihat adegan ini dan dengan pengalaman mereka sebelumnya, mereka segera berubah menjadi sekawanan bandit, membantai puluhan ribu iblis laut. Pada saat pertarungan itu berakhir, binatang itu sudah diracun sampai mati. Mendengar penjelasan bersemangat Guoran tentang semua ini membuat Long Chen dan Mo Nian terdiam. Keberuntungan karma ini benar-benar mengerikan. Hal-hal baik baru saja mengalir ke pangkuannya. Sebelum ini, Mo Nian tidak terlalu percaya pada keberuntungan karma. Tapi kemampuan Guoran membuktikannya. Namun, dalam kasus khusus ini, itu terlalu mencolok. Meskipun jenius surgawi lainnya memiliki keberuntungan karma yang baik, itu jelas tidak begitu menantang surga. Mengki dan yang lainnya telah menyimpulkan bahwa keberuntungan ini kemungkinan besar adalah jumlah dari semua keberuntungan karma mereka. Jika keberuntungan karma seseorang bisa begitu menantang surga, maka itu akan mencapai tingkat yang mempengaruhi tao surgawi. Kemungkinan lain adalah mungkin kekuatan Guoran begitu buruk sehingga bahkan surga mengasihaninya dan memberkatinya dengan hal-hal baik untuk menebusnya. Begitu dia lebih kuat, mungkin dia tidak akan lagi diberkati. Tentu saja, dalam hal keberuntungan karma, tidak ada cara untuk menyimpulkan sesuatu dengan tepat. Mereka hanya bisa menebak karena hanya surga yang tahu kebenarannya. Namun, ada satu hal yang bisa dikonfirmasi. Di sini, di Starfield Divine World, keberuntungan karma Guoran benar-benar menakutkan. Baiklah, karena kita semua sudah berkumpul sekarang, mari pikirkan cara untuk membunuh semua laba-laba lapis baja pemakan mayat ini, kata Longchen. Berkat kedatangan mereka, Longchen sekarang tahu bahwa laba-laba lapis baja yang memakan mayat ini datang dari seluruh Starfield Divine World. Mereka tidak salah menerobos masuk ke wilayah mereka. Dengan kata lain, kemanapun mereka pergi, mereka harus menghadapi serangan laba-laba. Jika mereka ingin menghentikan mereka dari menjadi penghalang, mereka harus membunuh mereka semua. Mengki, aku punya sesuatu yang baik untukmu. Longchen tiba-tiba memikirkan cermin void yang dia dapatkan di kapal hantu. Dia mengeluarkan cermin kristal dan mengedarkan kekuatan spiritualnya. Akibatnya, seberkas cahaya menembus kehampaan. Itu dimulai dari ukuran telapak tangan tetapi dengan cepat tumbuh, menghancurkan laba-laba lapis baja pemakan mayat yang disentuhnya. Sebuah lubang besar kemudian dibiarkan kosong. Celah pada laba-laba itu memungkinkan mereka untuk melihat bahwa itu benar-benar seperti yang dikatakan mengki. Laba-laba lapis baja yang memakan mayat telah sepenuhnya mengepung tempat ini. Kesenjangannya ribuan mil, tetapi satu-satunya yang bisa dilihat adalah laba-laba lapis baja yang memakan mayat. Kesenjangan itu langsung terisi. Monian tercengang oleh jumlah mereka tetapi juga oleh cermin Longchen. Kekuatannya sangat menakutkan. Cermin yang indah dan kuat. Mengki menutup mulutnya. Dia sudah menyadari bahwa ini adalah item jiwa yang menakutkan. Sudah bertahun-tahun sejak aku memberimu hadiah yang bagus. Cermin void ini adalah sesuatu yang saya peroleh di kapal hantu. Saya harap Anda menyukainya. Longchen tersenyum dan menekannya ke tangan mengki. Bab 2506 kekuatan menakutkan Wilde. Harta suci seperti ini sia-sia di tanganku, kata mengki, tidak berani menerima. Kakak, kamu harus menerimanya. Anda memiliki energi jiwa terkuat. Void mirror ini sangat cocok untukmu, desak Tang Wan R. Baru saat itulah mengki mengambil void mirror. Kristalnya memancarkan cahaya suci yang menyinari penampilannya yang sudah tiada taranya. Rasanya seperti cermin ini dibuat untuknya. Mereka berdua saling memamerkan kecantikan satu sama lain. Wan R., aku juga punya sesuatu yang bagus untukmu. Longchen mengeluarkan tulang surgawi. Apa ini? Itu mencoba untuk bergabung ke dalam tubuhku. Tang Wan R. melompat ketika dia menyentuhnya. Tulang surgawi mulai bergabung dengannya. Ini adalah tulang dewa. Ketika Anda bergabung dengannya, Anda akan mengembangkan tulang roh. Dikatakan bahwa akar roh, darah roh, dan tulang roh adalah persyaratan untuk menjadi penguasa. Jika Nona Wan R. suatu hari menjadi Soverein Wan R., ingatlah untuk menjaga adik laki-laki ini. Longchen tersenyum. Tulang surgawi. Semua orang terkejut. Item yang bisa membuat tulang roh adalah harta karun di tingkat yang menantang surga. Longchen? Aku tangan Wan R. gemetar. Matanya memerah. Longchen sebenarnya memberikan tulang surgawi yang begitu berharga padanya. Longchen menggosok kepalanya. Yang satu ini untukmu. Kamu satu-satunya yang mampu menggunakan tulang surgawi atribut angin. Petik 2. Ketika Longchen mendapatkan tulang dewa angin, hal pertama yang dia pikirkan adalah Tang Wan R. yang imut dan menjengkelkan. Sebenarnya, dia merasa sangat bersalah padanya karena Tang Wan R. adalah tipe gadis yang suka hidup bebas dan lincah. Tetapi dengan bersamanya, selain kadang-kadang bertingkah sedikit picik, dia tidak pernah mengeluh. Anda tidak dapat sepenuhnya bergabung dengannya sekarang. Dikatakan hanya bisa bergabung dengan seseorang di atas alam Netter Passage. Tetapi Anda dapat mencoba berkomunikasi dengannya untuk saat ini sebagai dasar untuk merger, kata Longchen. Liar. Longchen sekarang disebut Wilde. Anehnya, dia tidak melihat Wilde selama ini. Kakak Longchen. Tiba-tiba, suara kasar terdengar dari kejauhan. Longchen melihat Wilde berlari sambil membawa dua mayat laba-laba lapis baja yang memakan mayat. Salah satunya memiliki beberapa bekas gigi di atasnya. Suara berderak terdengar dari mulut Wilde. Melihat bahwa dia bahkan berani memakan laba-laba lapis baja yang memakan mayat, Mo Nian menggigil. Armor mereka adalah sesuatu yang bahkan item Divine sulit ditembus, tetapi Wilde memakannya dengan mudah. Lebih jauh lagi, tampaknya racun dan aura pembusukan yang menjijikkan tidak ada artinya bagi Wilde. Dia senang memakannya seolah-olah itu adalah roti daging. Bahkan Longchen merasa perutnya naik turun. Gigi dan perut anak ini juga menantang surga. Bisakah kamu benar-benar memakan ini? Tanya Longchen. Ya, mereka enak. Mereka penuh energi. Hanya dalam beberapa gigitan, Wilde memasukkan kedua mayat itu ke perutnya. Apakah kamu memanggilku? Longchen merasa terdiam di dalam. Wilde benar-benar tidak pilih-pilih tentang makanan. Bahkan sesuatu dengan racun yang bisa membunuh ahli Netter Passage bisa dimakan. Ras Barbar benar-benar mistis. Guoran dan yang lainnya telah memberi Wilde mayat binatang buas yang telah mereka bunuh di jalan. Tubuh Wilde tidak terlalu banyak berubah. Tetapi sekarang ada beberapa titik emas di atasnya. Kedua tanduk di kepalanya secara khusus tampak seolah-olah terbuat dari emas. Tubuh Wilde sepertinya mengandung binatang buas yang menakutkan di dalamnya. Lengan Wilde lebih tebal dari pinggang orang normal. Kulitnya bersinar seperti kulit naga. Saat prajurit Dragonblood lainnya membantai Kors Deforing Armored Speeders, dia adalah satu-satunya yang berani lari ke samping dan memakan mayat mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menggigitnya, mereka tidak dapat menembus kulitnya. Dia menyukai itu. Dia hanya bisa duduk di sana dan meraih makanan. Longchen awalnya berpikir bahwa dengan darah esensi Raja Naga, tubuh fisiknya akan melampaui kekuatan Wilde. Tetapi dia tahu bahwa tanpa Azur Dragon Battle Armor, dia tidak akan berani membiarkan Kors Deforing Armored Speeder menyerangnya seperti itu. Memikirkan betapa menakutkannya Wilde, itu benar-benar membuat seseorang iri. Tanpa perlu memahami tahu surgawi atau berkultivasi dengan pahit, tanpa perlu berlatih seni magis, Wilde cukup makan dan tidur. Sama seperti itu, dia terus tumbuh lebih kuat. Guoran khususnya sangat iri. Guoran juga tidak suka berkultivasi, tetapi dia tidak memiliki nasib Wilde. Dengan kecepatan kultivasi Dragonblood Legion yang melonjak, dia harus mengikuti. Tidak diketahui seberapa pahit itu. Dia bermimpi memiliki kemampuan Wilde. Wilde, kau kehilangan tongkat tulangmu. Saya akan memberi Anda senjata baru, kata Longchen. Betulkah? Besar. Wilde berseru kegirangan. Setelah tongkat tulangnya patah, dia tidak menemukan senjata yang cocok. Guoran telah membuat klub baru untuk Wilde setelah klub tulangnya patah, tetapi setelah bertemu dengan binatang peringkat 13, klub Wilde akhirnya hancur. Setelah itu, Guoran dan Xia Chen tidak punya waktu untuk membuat senjata yang lebih baik untuknya, jadi sejak itu Wilde dengan tangan kosong, yang sangat tidak nyaman untuk bertarung. Monian, lepaskan baut pintu untuk Wilde, kata Longchen. Dia mengacu pada baut pintu yang mereka berdua telah bekerja sama untuk lepas landas di Neterward. Apa? Itu jelas milikku. Bagaimana itu menjadi hadiah dari Anda? Bisakah Anda memiliki rasa malu? Monian memutar matanya. Monian berbalik untuk berbicara dengan Wilde secara langsung. Saudaraku, ingat, baut pintu ini adalah tulang. Aku yang memberikannya padamu. Tapi itu sangat berat, jadi Anda harus siap. Setelah dikeluarkan, mungkin tidak mungkin untuk menyimpannya lagi. Petik 2 Terakhir kali, mengambil baut pintu hampir menghancurkan ruang astralnya. Monian mengutuk Longchen setelah itu. Baut pintu ini tetap berada di ruang astralnya sejak saat itu. Dia tidak bisa menggunakannya. The Heaven Seizing Sun Hunting Bow juga tidak dapat menyerap energinya. Sekarang Longchen ingin mengirimnya ke Wilde, dia sebenarnya cukup senang untuk menyingkirkannya. Berat, semakin berat semakin baik. Seru Wildan. Kaulah yang mengatakan itu, jadi besiaplah. Aku akan mengeluarkannya. Saya tidak bisa mengendalikannya, jadi semua orang harus mundur. Monian membentuk segel tangan. Manifestasinya bergetar dan kehampaan bergemuruh. Sebuah baut pintu raksasa tiba-tiba muncul di udara. Seluruh dunia bergetar dan bergemuruh. Seolah-olah dunia tidak bisa menahan bebannya. Persiapkan dirimu. Aku akan menjatuhkannya. Teriak Monian, suaranya tegang. Benda ini sangat berat sehingga bahkan membuangnya dari ruang astralnya akan memakan korban. Manifestasi Monian berkedip, dan baut pintu hitam tiba-tiba jatuh ke arah Wilde. Baut pintu menghantam ke arahnya. Riak spasial besar-besaran mengalir darinya saat jatuh. Wilde segera berteriak dan tumbuh lebih besar. Dia kemudian meraih grendel pintu. Ledakan. Bumi hancur. Wilde dan baut pintu menghilang dari pandangan di dalam lubang tanpa dasar. Saya bilang itu terlalu berat. Sekarang telah tenggelam ke dasar bumi. Desah Monian. Lihat saja, kata Longchen, percaya diri pada Wilde. Tiba-tiba, raungan datang dari bawah. Bumi mulai bergetar, dan grendel pintu perlahan mulai keluar dari tanah. Mengikuti baut pintu adalah raksasa emas. Wilde telah berubah menjadi raksasa yang tampak terbuat dari emas. Tubuhnya yang besar menyebabkan bumi bergetar di setiap langkahnya. Wilde tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat besar. Baut pintu bereaksi, dan Ki hitam keluar dari sana. Neter Ki menginfeksi dunia ini. Neter Ki menginfeksi laba-laba lapis baja pemakan mayat di langit, dan mereka mulai berjatuhan seperti hujan es, mati. Wilde benar-benar mengaktifkan tanda baut pintu. Bagaimana mungkin, Longchen dan Monian sama-sama terkejut. Baut pintu ini benar-benar tidak bisa dipahami oleh mereka berdua. Mereka tidak dapat memahami runenya, apalagi mengaktifkannya. Siapa yang mengira bahwa Wilde Oof besar akan dapat mengaktifkan rune baut pintu dan melepaskan Neter Ki. Wilde, lepaskan semua amarahmu dan pukul laba-laba ini sampai mati. Teriak Longchen. Keadaan Wilde saat ini adalah semacam keadaan mengamuk. Semakin marah dia, semakin kuat dia tumbuh. Mendengar instruksi Longchen, Wilde mengayunkan baut pintu. Akibatnya, riak besar menyebar melalui kehampaan. Setiap laba-laba lapis baja pemakan mayat yang disentuh oleh baut pintu hancur berkeping-keping. Ki Hitam melonjak keluar, membunuh salah satu laba-laba lapis baja pemakan mayat yang disentuhnya. Secara teoritis, laba-laba lapis baja pemakan mayat yang hidup di dalam makam sudah memiliki aura kematian dan pembusukan. Mereka harus memiliki ketahanan tertentu terhadap Neter Ki. Tapi Ki Hitam itu langsung membunuh mereka. Wilde mengayunkan baut pintu beberapa kali, dan laba-laba lapis baja pemakan mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Longchen memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan mereka. Mayat-mayat itu adalah hal yang baik baginya dan Wilde. Terlepas dari pembantaian mutlak, laba-laba lapis baja pemakan mayat terus mengisi celah yang dibuat Wilde. Mereka menyerang ke depan, sama sekali tidak takut mati. Tiba-tiba, cahaya datang dari langit. Wilde telah membunuh begitu banyak dari mereka sehingga dia akhirnya menipiskan mereka. Jumlah yang terbunuh jauh melebihi jumlah yang dibebankan. Tidak diketahui berapa banyak mayat mereka yang telah dikumpulkan oleh Dragon Blood Legion. Longchen telah menumpuk 10.000 mil gunung mayat olehnya. Tepat pada saat ini, tubuh Wilde tiba-tiba menyusut. Suara lelahnya terdengar. Kakak Long, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bab 2507 menutupi bintang. Wilde telah mengayunkan baut pintu kurang dari 20 kali tetapi masih menghabiskan seluruh energinya. Dia basah oleh keringat dan terengah-engah. Wilde menyusut dan jatuh ke tanah. Namun, baut pintu juga menyusut bersamanya. Panjangnya menjadi beberapa meter dan setebal kaki seseorang, ukuran yang sempurna untuk dipegang Wilde dalam kondisinya saat ini. Meskipun Wilde telah menyusut kembali, cahaya kemasan di tubuhnya belum sepenuhnya mundur. Wilde tidak bisa kembali ke keadaan normalnya, atau gerendel pintu akan menenggelamkannya ke dalam tanah. Wilde memegang baut pintu di satu tangan dan mengeluarkan mangkuk dengan tangan lainnya. Dia mengambil ekor dari dalam mangkuk dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali dan menelannya. Auranya mulai pulih. Kemudian dia berlari ke tumpukan mayat. Dengan gelombang mangkuk, ribuan laba-laba lapis baja pemakan mayat menyusut hingga seukuran biji wijen. Mereka kemudian dengan cepat dimasukkan ke dalam mulutnya. Itu tidak cukup. Dia mulai berlari-lari dengan mangkuk, memakan mayat-mayat itu dengan kecepatan gila. Energinya segera pulih. Pada saat ini, semakin banyak laba-laba lapis baja yang memakan mayat datang terbang. Dragon Blood Legion terus mempertahankan formasi mereka, membantai yang memasuki domain api Longchen. Wilde, makan nanti. Pukul mereka beberapa kali lagi. Panggil Longchen. Baiklah. Setelah pulih sedikit, Wilde memanggil tubuh emas darah barbarnya sekali lagi. Dia mengayunkan baut pintu, dan hujan mayat turun lagi. Kekuatan membunuhnya tidak bisa dibandingkan dengan Dragon Blood Legion. Setelah lima ayunan, langit kosong. Tidak ada lagi laba-laba lapis baja yang memakan mayat untuk dibunuh. Wilde mulai terengah-engah sekali lagi. Dia melahap lebih banyak mayat untuk memulihkan energinya sementara semua orang membersihkan medan perang. Kali ini, Longchen tidak mengambil lebih banyak mayat. Meskipun dia membutuhkannya, itu adalah jatah Wilde. Longchen tidak bisa bertarung dengan Wilde karena mereka. Pohon Iblis Kilin Surgawi sekarang setinggi 300 meter, tetapi mereka masih dalam kondisi muda. Meskipun begitu, jumlah energi dalam satu dari mereka lebih besar dari hutan pohon dunia. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Setelah Wilde pulih sedikit, mereka bersiap untuk pindah. Untuk menghemat waktu, Longchen memanggil Azure Dragon Battle Armor dan memasang baut pintu di ruang astralnya. Demi keamanan pohon Iblis Kilin Surgawi, dia tidak bisa memasukkannya ke dalam ruang kekacauan utamanya. Kekuatan besar dari baut pintu menyebabkan seluruh ruang astralnya bergetar. Beruntung dia telah maju ke langkah keempat meter passage, atau ruang astralnya mungkin telah rusak. Tanpa baut pintu, Wilde bisa melompat ke punggung Cloud bersama orang lain. Cloud melebarkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya pelangi. Mereka mengikuti tanda-tanda pertempuran. Ruang di depan mereka semakin gelap dan gelap seolah-olah mereka melemparkan diri mereka ke dalam jurang maut. Mengapa aura di sini sangat dingin? Tang Wan R menggigil. Bukan hanya Tang Wan R. Semua orang merasakan hal yang sama. Rasanya seperti mereka mendekati suatu tempat yang menakutkan. Tempat ini penuh dengan aura kematian. Hanya Wilde yang tidak merasakan apa-apa. Dia telah memakan laba-laba lapis baja pemakan mayat dalam jumlah yang tidak diketahui dan tertidur. Keluarga surgawi pasti menyembunyikan sesuatu dariku, tetapi jalur korab dan pilvali tampaknya mengetahuinya. Namun, tidak masalah skema apa yang mereka miliki. Itu akan segera terungkap, kata Longchen. Saat memasuki Starfield di Fine World, dia segera mencium aroma skema jahat. Keluarga surgawi telah menyembunyikan hal-hal tentang dunia surgawi Starfield. Adapun jalur korab dan pilvali, mereka juga tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang mereka ketahui kepada orang lain. Bahkan di Feng yang sangat bergantung pada keluarga dewa mungkin belum tentu bersentuhan dengan rahasia inti seperti itu. Adapun idiot dari ras iblis laut, mereka digunakan dan tidak tahu. Ketika datang ke keluarga abadi, dia percaya bahwa Namong Zuyue dan Beitang Rusuang tidak tahu apa-apa, atau mereka pasti akan memperingatkannya, baik secara eksplisit atau setidaknya secara implisit. Hanya Dongfang Yuyang yang tampaknya menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Sepertinya dia tahu banyak hal. Dia seperti hantu yang bersembunyi di kegelapan menunggu untuk memberikan pukulan fatal. Namun, berdasarkan tebakan Long Chen, Dongfang Yuyang pasti sudah tahu sedikit untuk mendapatkan kepercayaan di Feng. Tanpa itu, di Feng tidak akan mati di tangannya dengan mudah. Dunia di depan mereka semakin gelap. Itu seperti kegelapan yang tak berujung. Meskipun semua orang menggunakan indera surgawi mereka untuk menggantikan mata mereka, kegelapan ini masih membuat mereka merasakan ketakutan naluriah. Long Chen, ini kemungkinan besar jebakan, kata Mengqi. Melihat kegelapan tak berujung di depan mereka, dia merasa seperti mereka memasuki mulut binatang buas yang menakutkan. Aku tahu, Yun Tian harus tahu juga. Tetapi fakta bahwa Yun Tian masih merasa terikat kewajiban untuk menyerang berarti dia memiliki cukup alasan. Kita harus mengikuti apapun yang terjadi. Sekarang setelah Dragon Blood Legion telah maju ke langkah keempat Neter Passage, siapa yang harus kita takuti? Long Chen tersenyum. Tepatnya, kita telah mencapai langkah keempat dan selesai membangkitkan manifestasi kita. Siapa yang bisa menghentikan kita? Guoran tertawa heroik. Guoran saat ini tumbuh semakin sombong. Saat memasuki Starfield di Fine World, keberuntungan karmanya yang menantang surga telah menyebabkan kepercayaan dirinya meningkat. Armor barunya secara khusus membuatnya merasa seperti dia juga seorang ahli yang tiada taranya. Dia ingin menguji kekuatannya. Prajurit Dragon Blood juga merasakan gatal untuk pertempuran nyata. Mendengar bahwa itu adalah jebakan, bukannya diganggu, niat bertarung mereka melonjak. Aura di bumi semakin padat, kata Dong Mingyu sambil melihat bekas luka pertempuran. Sebagai seorang pembunuh, dia sensitif terhadap semua aura. Melihat bekas luka pertempuran, dia menebak bahwa itu telah dibuat dalam beberapa jam terakhir. Kecepatan Cloud benar-benar menakjubkan. Mereka semakin dekat dan dekat. Jika tempat ini tidak begitu berbahaya sehingga Cloud tidak berani menggunakan kecepatan penuhnya, mungkin mereka sudah menyusul. Yun Tian telah terluka. Hati Long Chen bergetar. Dia mengulurkan tangan, dan sebuah batu terbang ke tangannya. Ada setetes darah di atasnya. Darahnya berwarna merah cerah dan telah meresap ke dalam pembuluh darah batu itu. Itu masih memancarkan aura Yun Tian. Hanya keturunan Soverein yang memiliki darah dengan aura yang begitu mulia. Awan, pergi lebih cepat. Semuanya, besiaplah untuk pertempuran, kata Long Chen. Evil Moon muncul di tangannya. Yun Tian dalam bahaya. Dia memburu Ye Ming sambil menghadapi banyak musuh yang kuat. Fakta bahwa dia telah terluka berarti dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Itu sangat normal. Dia menghadapi serangan gabungan dari Feng Fei, Peripil, Zhao Ritian, Ye Ming, dan lainnya. Fakta bahwa dia bisa terus memburu Ye Ming seperti ini berarti kekuatannya benar-benar menantang surga. Namun, tidak peduli seberapa menantang surga dia, melawan banyak musuh yang kuat, cepat atau lambat dia akan kehabisan energi. Meskipun dia terluka, Yun Tian tidak berhenti. Berdasarkan bekas luka pertempuran, dia fokus sepenuhnya untuk membunuh Ye Ming. Darah Ye Ming sangat umum dalam perjalanan mereka ke sini, tapi tidak darah orang lain. Bulu-bulu awan menyala dengan cahaya pelangi. Kecepatannya secara bertahap meningkat. Karena kecepatan mereka, Cloud bahkan tidak dapat mencari jejaknya. Dia membutuhkan Mengki untuk menunjukkan arah mana yang harus dituju. Di depan, sepertinya, ada pohon raksasa. Seru Mengki tiba-tiba. Dengan kecepatan Cloud, semua orang juga dengan cepat merasakannya. Surga, pohon apa yang sebesar ini? Semua orang terkejut, bahkan Longchen. Tidak ada cara untuk menggambarkan ukuran pohon ini. Bahkan dengan kecepatan Cloud, setelah beberapa detik, sepertinya mereka baru saja mendekatinya. Dibandingkan dengan ukurannya, kecepatan Cloud sepertinya menurun. Pohon ini sudah lolos dari langit. Bintang-bintang di langit seperti buahnya. Dibandingkan dengan pohon ini, pohon iblis kilin surgawi dan dewa kehidupan roh Rasluo adalah pohon muda. Semua orang sangat terguncang. Jika mereka tidak melihatnya secara pribadi, tidak satupun dari mereka akan percaya bahwa ada keberadaan raksasa seperti itu di dunia ini. Aneh, mengapa pohon ini tidak memiliki vitalitas? Gumam Liuru Yan. Baru kemudian semua orang menyadarinya. Secara teoritis, pohon raksasa seperti itu seharusnya memancarkan sejumlah besar energi kehidupan. Mereka seharusnya sudah bisa merasakannya. Tetapi bahkan pada jarak ini, mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Apakah itu sudah mati? Tanya Guoran. Cloud, jangan menahan diri lagi. Langsung menuju pohon itu, teriak Longchen tiba-tiba. Sayap Cloud bergetar dan ruang tiba-tiba berputar. Semua orang merasa seperti mereka telah memasuki terowongan di mana waktu mengalir melewati mereka. Dalam beberapa saat, mereka mencapai pohon. Begitu mereka berada di bawah mahkotanya, mereka benar-benar bisa merasakan ukurannya. Jika pohon ini ditanam di benua surga bela diri, mungkin bisa menutupi dataran tengah sepenuhnya. Bahkan setelah memasuki mahkotanya, butuh waktu sebatang dupa untuk melihat batang pohon yang mengjulang tinggi. Tiba-tiba, sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari bumi ke arah mereka. Ini korps armor hitam pemakan surga. Teriak Longchen. Dia mengayunkan pedangnya, melepaskan sungai bintang hitam yang membantai mereka. Kedatangan mereka menyebabkan kecepatan Cloud turun. Ruang di sekitar mereka sekali lagi menjadi jelas, dan mereka mendengar ledakan datang di depan. Longchen melihat ke atas. Dia melihat tungku besar yang melepaskan cahaya surgawi dikirim terbang kembali. Kami telah menemukan mereka. Teriak Longchen. Bab 2508 krisis yang akan datang. Tubuh besar Cloud meledak melalui Heaven Devouring Black Armor Corpse. Dia sudah menguasai semua kemampuan surgawi dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Bulu-bulunya telah mekar sepenuhnya dan dia tak terbendung. Namun, jumlah korps armor hitam pemakan surga terlalu besar. Mereka masih memengaruhi kecepatannya. Beberapa dari mereka berhasil mengejar dari belakang, tetapi mereka dimusnahkan oleh Dragon Blood Legion. Salah satunya ditangkap oleh Wilde. Dia menggigit kepalanya, mengunya setengah dari kepalanya dengan helmnya. Sesaat kemudian, Wilde meludahkannya. Semua orang terdiam. Korps armor hitam pada dasarnya adalah roh yang mati. Bagaimana mereka bisa dimakan? Mo Nian, ayo pergi duluan. Semua orang, bersatu dan ikuti ketika Anda bisa. Teriak Longchen. Setelah mengatakan itu, Longchen dan Mo Nian melesat. Mo Nian melepaskan panah dengan Heaven Swallowing Sun Hunting Bow, merobek jalan melalui Black Armor Corpse. Keduanya kemudian mempercepat jalannya. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, mereka tidak sebanyak Kors Devouring Armored Speeders. Sebelum celah tertutup, Mo Nian menembakkan panah lain, menjaga jalan tetap terbuka. Keduanya dengan cepat melewati barikade. Mereka dengan cepat berhasil melihat medan perang di depan. Pedang Yun Tian menari-nari di udara, jubah putihnya berkibar. Namun, jubahnya sekarang memiliki bercak darah. Darah segar itu seperti bunga prem, tampak sangat mencolok. Di depan Yun Tian adalah Zhao Ritian, Feng Fei, dan Peripil. Satu-satunya yang hilang adalah Ye Ming, dan mereka bertiga menghalangi Yun Tian. Pedang surgawi Feng Fei dan Tungku Siang hari Peripil berkobar dengan cahaya surgawi. Mereka sebenarnya telah mengambil sikap defensif. Adapun Zhao Ritian, dia telah memanggil raksasa emas dengan palu raksasa. Ayunan kuat palu ini menunjukkan bahwa dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Aura Zhao Ritian, Feng Fei, dan Peripil semuanya dalam kondisi puncaknya. Hanya Aura Yun Tian yang turun. Meskipun begitu, mereka bertiga dalam keadaan defensif. Tampaknya mereka tidak ingin mengalahkan Yun Tian. Mereka hanya ingin menjebaknya di sini. Yang mana yang kamu mau? Long Chen bertanya pada Monian. Aku akan mengambil Feng Fei. Aku sudah lama menganggapnya tidak disukai, kata Monian. Baiklah, kalau begitu aku akan menangani Zhao Ritian lagi. Keduanya mencapai medan perang. Long Chen segera memanggil kekuatan penuhnya. Armor Pertempuran Naga Biru. Armor Pertempuran Bintang 5. Cincin surgawi Long Chen meledak menjadi ada. Kali ini, Long Chen tidak perlu meningkatkan kekuatannya secara perlahan karena dia telah mendapatkan kendali penuh atas kekuatan Naga Biru. Dia memasuki medan perang dengan tebasan pedang tanpa ampun. Zhao Ritian, aku akan memotong tongkat mesummu dan melihat bagaimana kamu mengacaukan surga. Raungan Long Chen seperti guntur, dengan serangannya tiba pada saat yang sama. Long Chen, kami sudah lama menunggumu. Zhao Ritian mengirim palu raksasa emasnya ke arah Long Chen. Seorang pecundang juga berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Ledakan. Palu raksasa Zhao Ritian hancur. Saber Ki Efil Moon terus meledakan raksasa emas itu menjadi berkeping-keping. Terakhir kali aku ceroboh, tapi sekarang aku pasti akan membunuhmu. Dasar sombong. Zhao Ritian marah disebut pecundang. Kekalahannya terakhir kali adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Sebuah tongkat muncul di tangan Zhao Ritian, dan dia melesat ke udara. Gunung emas tak berujung muncul dalam manifestasinya, memancarkan cahaya surgawi yang mengalir ke tubuhnya. The Heaven Suppressing Dragon Coiling Road meletus dengan cahaya surgawi. Itu memancarkan tekanan besar yang tidak dimiliki terakhir kali. Terakhir kali, Zhao Ritian telah melemah dan tidak mampu melepaskan kekuatan penuh dari Heaven Suppressing Dragon Coiling Road. Sekarang dia dalam kondisi puncak, dia akhirnya bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Dia ingin menghapus aibnya dalam satu pukulan. Dunia bergidik ketika kekuatan Heaven Suppressing Dragon Coiling Road terus tumbuh. Itu seperti menyedot semua energi dunia. Ledakan Benda-benda suci itu saling bertabrakan, melepaskan gelombang ki yang besar. Terlepas dari ledakan kekuatan yang liar ini, pohon raksasa yang mahkotanya berada di bawah tidak bergeming sedikitpun. Bahkan ranting-rantingnya tidak bergoyang. Evil Moon dan Heaven Suppressing Dragon Coiling Road menekan satu sama lain, satu berkobar dengan cahaya surgawi dan satu diselimuti oleh ki hitam. Hitam dan emas bentrok. Di kejauhan, seperti kembang api yang indah meledak. Panah terbang di udara saat Mo Nian melawan Feng Fei. Sama seperti Long Chen, Mo Nian melepaskan kekuatan penuhnya sejak awal. Krune Heaven Swallowing Sun Hunting Bow sepenuhnya diaktifkan. Dia menunjukkan kekuatan penuh busurnya dengan setiap panah. Di depan kecambah Soverein, Mo Nian tidak sedikitpun ceroboh. Setiap dentingan tali busurnya seperti ledakan bintang. Setiap panah yang dia tembak adalah pukulan yang menghancurkan dunia. Adapun Feng Fei, gambar Samar Phoenix akan muncul dalam cahaya pedangnya. Phoenix memenuhi udara dengan keinginan kuno yang membuat jiwa seseorang bergetar. Feng Fei juga menggunakan kekuatan penuhnya. Kakak, saudara Yun Tian, apakah kamu baik-baik saja? Teriak Long Chen, memanggilnya kakak laki-laki agak memalukan. Lagi pula, dia juga memanggil kakak laki-laki Soverein Yun Sang, jadi memanggil kakak Yun Tian terasa agak aneh. Namun, jika dia memanggilnya apapun, itu akan terasa seperti mereka jauh, tanpa perasaan persaudaraan apapun. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku akan menghentikan Ye Ming. Dia tidak dapat diizinkan untuk mengkonsumsi energi roh mayat Raja Iblis Pemakan Surga, atau dunia bintang bidang surgawi akan jatuh di bawah kendalinya, kata Yun Tian. Dengan tebasan pedangnya, dia mengirim tungkus siang hari terbang. Saat dia mendorong melalui celah itu, diagram surgawi turun dari langit dan menyelimutinya. Lupakan aku dulu, teriak Peripil dengan dingin. Dia benar-benar telah mengeluarkan diagram surgawi Brahma. Dia telah membawa kedua harta tak ternilai pilfali. Nyanyian memenuhi udara saat diagram surgawi Brahma muncul. Dunia menjadi ilusi, dan Yun Tian tersedot ke dalam. Pada saat yang sama, Peripil memasuki dunia diagram dengan tungkus siang hari. Hati Long Chen bergetar. Diagram surgawi Brahma adalah harta yang sangat aneh. Dia juga telah tersedot ke dalamnya sebelumnya, Tetapi pada saat itu, itu hanya berada di bawah kendali Wakil Master Istana Surgawi Api Lembah Pil. Kekuatan diagram surgawi Brahma bergantung pada kekuatan tuannya. Pada saat itu, Long Chen baru saja melarikan diri. Sekarang itu di bawah kendali seorang putri surgawi, kekuatannya akan lebih besar. Long Chen tidak khawatir tentang Yun Tian terbunuh, karena putra penguasa tidak akan mati dengan mudah. Tapi kata-kata Yun Tian mengkhawatirkan. Tampaknya Ye Ming sedang melakukan sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Dia harus dihentikan. Sekarang Yun Tian terjebak dalam diagram surgawi Brahma, dia berada di dunia yang berbeda. Tidak ada cara bagi mereka untuk berkomunikasi. Kamu berani terganggu saat ini. Long Chen, kamu benar-benar pantas mati. Saat kepala Long Chen bekerja dengan cepat, lengannya bergetar. Kekuatan Heaven Suppressing Dragon Coiling Road milik Zhao Ritian berkembang pesat. Di mata Zhao Ritian, agar Long Chen benar-benar berani berbicara dengan Yun Tian selama pertarungan mereka menunjukkan bahwa Long Chen memandang rendah dirinya. Dan ini membuatnya sangat marah. Cahaya keemasan mengalir dari manifestasinya ke dalam Heaven Suppressing Dragon Coiling Road. Cahaya surgawinya tumbuh ke tingkat yang menyilaukan. The Heaven Suppressing Dragon Coiling Road adalah benda suci yang menakutkan, dan bahkan Zhao Ritian hanya bisa mengeluarkan potensinya dalam kondisi puncaknya. Terakhir kali, dia tidak melihat Long Chen sebagai lawan nyata, sehingga dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengaktifkannya sepenuhnya pada saat dia membutuhkannya. Kali ini, dia dalam kondisi puncak. Kekuatan manifestasinya mengalir ke dalamnya. Tekanan dari Heaven Suppressing Dragon Coiling Road tumbuh semakin besar. Melihat ini, Long Chen meraung, dan seekor naga biru muncul berenang di atas sisiknya. Raungan naga bergema di langit dan bumi. Hanya sekali gambar naga biru muncul, kekuatan sebenarnya dari Azure Dragon Battle Armor dilepaskan. Gambar ini tidak dapat dipanggil secara langsung. Itu membutuhkan sirkulasi penuh darah esensi naga birunya. Kau lah yang pantas mati. Anda idiot tak tahu malu pergi 4 lawan 1 dan masih memiliki wajah untuk menyebut diri Anda kecambah soverein. Apa lelucon? Di mataku, kamu seperti anjing yang sombong. Enyahlah. Suara Long Chen tiba-tiba bergema dengan auman naga. Tanda naga Efil Moon menyala, melepaskan aura jahat dan haus darah yang mengubah dunia menjadi dingin. Ledakan. Cahaya kemasan hancur saat Zauritian terlempar ke belakang. Dia menatap kaget. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia masih ditekan oleh Long Chen dalam hal kekuatan murni. Saya sangat tidak menyukai orang seperti Anda yang memandang orang lain sebagai sampah, seolah-olah dunia hidup untuk Anda. Kamu pikir kamu siapa? Sayap petir muncul di punggung Long Chen. Dia menghilang, muncul seperti hantu sebelum muncul kembali tepat di depan Zauritian dan memotong pedangnya. Cahaya kemasan meledak. Rasanya seperti matahari telah dihancurkan. Tangan Long Chen gemetar saat dia terlempar ke belakang. Adapun Zauritian, dia dengan liar meretas darah sambil memegang batang koiling naga penekan surga. Saat bersaing dengan kekuatan murni, dia langsung terluka. Efil Moon melepaskan cahaya jahat. Dia baru saja akan menekan serangan ketika air mata muncul di diagram surga Wibrahma. Suara Yun Tian datang dari dalam. Long Chen, kamu harus membunuh Ye Ming dengan cepat. Dia berada di bawah pohon. Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, itu akan terlambat. Bab 2509 Raksasa Darah Barbar VS Raksasa Emas Long Chen sedang bersiap untuk melawan Zauritian sampai mati ketika dia mendengar suara Yun Tian. Hatinya bergetar. Air mata di diagram surga Wibrahma dengan cepat menyegel dirinya sendiri. Yun Tian terputus sekali lagi. Tampaknya setelah melelahkan dirinya berjuang begitu lama, sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari dunia diagram surga Wibrahma. Bahkan putra seorang penguasa tidak memiliki solusi langsung terhadap peripil dan dua benda sucinya. Long Chen hanya bisa menahan diri untuk tidak panik. Teruslah bermimpi jika kamu pikir kamu bisa melewatinya. Setelah Yeming membuka segel mayat iblis, kalian semua akan mati di sini. Zauritian tersenyum sinis, menyeka darah di mulutnya. Tepat pada saat ini, tanah mulai meledak. Satu demi satu sosok datang merangkak keluar. Itu adalah sosok enam meter yang mirip dengan korps armor hitam surga menelan lainnya. Namun, tubuh mereka lebih besar, dan aura mereka lebih menakutkan. Hahaha, bahkan jenderal korps armor hitam yang sudah mati telah mulai hidup kembali. Long Chen, bahkan jika kamu berbalik sekarang, kamu tidak akan bisa lolos. Zauritian tertawa liar. Bentuk kehidupan aneh itu menerkam Long Chen begitu mereka merangkak keluar dari tanah. Long Chen menebas Evil Moon, menghancurkan bilah tulang di salah satu tangan mereka dan memukul kepalanya. Setengah dari kepalanya terpenggal dan cairan hitam disemprotkan, memenuhi udara dengan aroma menjijikkan. Hati Long Chen bergetar, yang disebut jenderal ini benar-benar kuat. Bahkan dalam kondisi ini, serangannya tidak mampu meledakan satu demi satu. Meskipun setengah kepalanya terpenggal, jenderal ini tidak mati. Itu terus menerkam ke arah Long Chen. Long Chen menendangnya di dada, dan meledak, berubah menjadi kabut hitam. Bagaimana itu? Roh-roh mati tingkat umum ini benar-benar kuat. Saya bisa memberitahumu tentang ini. Mereka telah menyerap energi pohon ini selama puluhan ribu tahun, dan mereka tidak merasakan sakit atau takut. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh musuh di depan mereka. Anda tidak tahu berapa banyak roh mati yang terkubur di bawah pohon ini. Anda telah jatuh untuk perangkap kami. Kami menarik Anda ke sini untuk membunuh Anda semua dalam satu pukulan. Laba-laba lapis baja yang memakan mayat itu hanyalah taktik untuk menjauhkanmu dari Yun Tian. Anda tidak melihat petunjuk apapun. Jika Anda telah melarikan diri, Anda akan menjadi pintar. Sebaliknya, Anda datang melompat ke dalam diri Anda sendiri sambil membawa Dragon Blood Legion Anda. Kamu benar-benar bekerja sama dengan kami, hahaha. Tawa Zhao Ritian terputus oleh tebasan Long Chen, dan dia batuk seteguk darah emas lagi. Di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Kau pikir orang idiot sepertimu bisa memblokirku. Setelah meledakkan Zhao Ritian, Long Chen bergegas menuju pohon. Kamu pikir kamu bisa lulus? Apakah kamu sedang bermimpi? Perangkap Dewa Gunung Emas. Zhao Ritian mencibir dan tiba-tiba menikam Heaven Suppressing Dragon Coiling Road ke tanah. Bumi bergidik, dan tanah itu langsung berubah menjadi emas. Satu demi satu gunung emas menembus tanah seperti pedang tajam yang menembus langit, menghalangi jalan Long Chen. Long Chen menghancurkan yang pertama dengan tebasan pedangnya. Ledakan besar mengikuti saat dia menerobos. Namun, bahkan saat dia menghancurkannya, mereka dengan cepat tumbuh kembali dan membentuk lebih banyak gunung di jalannya. Tepat pada saat itu, dia merasakan angin sepoi-sepoi di belakangnya. Tanpa melihat ke belakang, dia mengayunkan Evil Moon di belakangnya, membuat Zhao Ritian terbang. Long Chen terus menyerbu melalui pegunungan. Kecepatannya sangat terpengaruh. Pada saat yang sama, jenderal yang tak terhitung jumlahnya dari Black Armor Corps muncul dari tanah, menyerangnya. Long Chen marah. Roh tingkat umum ini sepertinya mengincarnya. Mereka tidak menyerang Zhao Ritian bahkan jika mereka terpengaruh oleh serangannya. Tebasan angin puyuh. Long Chen mengayunkan Evil Moon dalam lingkaran kematian. Apapun yang menghalangi jalannya, apakah itu roh umum atau gunung emas hancur berkeping-keping. Long Chen terus maju, menyerang ratusan kali. Zhao Ritian datang menyerang kembali sekali lagi, dan kali ini sepertinya Long Chen telah menyerang terlalu lama, dan serangannya menjadi tua. Dia adalah orang yang tersingkir dari ritmenya oleh Zhao Ritian. Akibatnya, lebih banyak gunung emas tumbuh. Semua upaya sebelumnya pada dasarnya sia-sia. Kamu pasti sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa melewatiku. Satu-satunya yang tersisa untukmu adalah mati di sini. Anda tidak hanya akan mati, tetapi Dragon Blood Legion Anda juga akan binasa bersama Anda. Tapi jangan khawatir, aku akan menjaga kecantikanmu itu, hahaha. Zhao Ritian tertawa puas melihat kemarahan Long Chen. Baiklah, aku akan membunuhmu dulu. Niat membunuh meledak dari Long Chen. Mengki dan yang lainnya adalah skala kebalikannya. Zhao Ritian benar-benar mencari kematian. Kakak Long, aku akan membantumu. Kakak perempuan Mengki berkata bahwa kamu harus menghentikan Ye Ming. Sebuah suara kasar terdengar, dan sosok Wilde datang menyerbu. Kecepatan Wilde tidak terlalu cepat, jadi Long Chen menebak bahwa dia telah dikirim lebih dulu oleh salah satu formasi sia-sia. Begitu dia muncul, Long Chen mengeluarkan baut pintu untuknya. Wilde, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Bunuh dia, teriak Long Chen. Mengabaikan Zhao Ritian, dia bergegas pergi, menambahkan, dia hanya binatang buas. Kamu adalah binatang buas. Zhao Ritian mengutuk Long Chen, sama sekali mengabaikan Wilde. Kesini, aku lawanmu. Wilde menghancurkan baut pintu di Zhao Ritian saat Zhao Ritian berusaha mencegah Long Chen melarikan diri. Pada awalnya, Zhao Ritian benar-benar mengabaikannya, mengira dia hanya mengorbankan hidupnya untuk memberi Long Chen kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ketika Wilde meraih baut pintu, neterki yang menakutkan memenuhi udara. Zhao Ritian ngeri menyadari betapa kuatnya Wilde. Ledakan. Baut pintu menabrak Heaven Suppressing Dragon Coiling Road. Kedua belah pihak mundur, dengan Wilde mundur 12 langkah. Setiap langkah mundur menyebabkan bumi runtuh. Dia mendarat di pantatnya, dengan baut pintu terlepas dari tangannya dan menciptakan lubang tanpa dasar di tanah tempat dia mendarat. Adapun Zhao Ritian, dia telah dihancurkan ke bumi dengan tongkatnya. Dia tidak bisa ditemukan. Wilde buru-buru berlari ke lubang dan menggali baut pintu. Ketika dia kembali, Zhao Ritian baru saja berhasil keluar dari lubang tempat dia berada. Aku akan membunuhmu. Tanpa ragu-ragu, Wilde mendobrak baut pintu ke arah Zhao Ritian lagi. Ledakan. Wilde telah memanggil wujud raksasa emasnya. Baut pintunya seperti pilar surgawi, membuat Zhao Ritian tidak bisa lari. Dengan raungan marah, Zhao Ritian memblokir dengan kekuatan penuhnya, hanya untuk sekali lagi dihempaskan ke tanah. Pertarungannya dengan Wilde benar-benar berbeda dari pertarungannya dengan Longchen. Gaya bertarung Longchen mengandung kekuatan hukum tertentu. Karena armor pertempuran bintang limanya, ruang di sekitarnya telah dipadatkan oleh kekuatan domain mereka, menjadi jauh lebih stabil. Namun, ketika datang ke Wilde, itu hanya kekuatan murni dari tubuh fisiknya. Tidak ada yang disebut hukum untuk itu. Zhao Ritian tidak dapat menggunakan kekuatannya secara efektif seperti ini. Pegunungan emas meledak dari tanah, mengembun menjadi raksasa emas. Zhao Ritian juga memilih untuk memanifestasikan bentuk raksasa. Dia menyerang dengan Heaven Suppressing Dragon Coiling Road Raksasa. Kedua senjata itu berulang kali bentrok, menciptakan ledakan raksasa. Gelombang kejut menghancurkan para General Korps Armor Hitam. Seluruh tubuh Wilde ditutupi bintik-bintik emas, sementara Zhao Ritian telah berubah menjadi raksasa yang tampak terbuat dari emas terus-menerus. Dari kejauhan, tampak seperti dua raksasa emas sedang bertarung. Zhao Ritian terkejut bahwa Dragon Blood Legion sebenarnya memiliki ahli lain di level ini. Selanjutnya, teknik Wilde sangat aneh. Ada beberapa kali dia salah menilai gerakannya dan akhirnya dipukuli ke tanah. Di matanya, teknik Wilde aneh. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Wilde tidak memiliki teknik. Dia hanya secara acak mengayunkan senjatanya satu ayunan pada satu waktu. Seru. Ini benar-benar menyenangkan. Wilde dan meraung. Dia belum pernah bertengkar seperti ini. Dia benar-benar bisa bertarung sepuasnya melawan raksasa lain yang menggunakan senjata serupa dengan miliknya. Mengabaikan tangannya yang berdarah, dia mulai bertarung dengan lebih berani. Dua tanduk di kepalanya mulai tumbuh lebih terang saat dia bertarung, dan cahaya surgawi mulai memenuhi tubuhnya tanpa dia sadari. Bintik-bintik emas secara bertahap menjadi terhubung. Seutas benang emas meliuk-liuk di antara mereka. Tubuh Wilde diam-diam berubah ketika sesuatu di dalam dirinya perlahan terbangun. Dengan Wilde menghalangi Zauritian, Longchen berhasil mencapai pohon itu. Ketika dia akhirnya mencapai akar pohon, dia melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya. Mayat naga. Bab 2510 Mayat Raja Iblis. Di depan ada altar raksasa yang tertanam di tanah dan dibungkus oleh batang pohon raksasa itu. Apa yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari altar, bulan sabit yang begitu besar sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Altar raksasa ini terbuat dari mayat yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan sejenis naga bersayap. Mereka telah ditumpuk menjadi diagram yang sangat khusus. Mayat-mayat yang layu itu tampaknya telah menyedot semua energi mereka, tetapi mereka masih memancarkan aura yang menakutkan. Aura mereka bukan dari peringkat ke-13. Tampaknya mereka telah mencapai puncak peringkat ke-12, tetapi rasa bahaya yang mereka berikan jauh lebih besar daripada puncak biasa peringkat ke-12 Magical Beast. Ini adalah jenis naga yang belum pernah dilihat Longchen sebelumnya. Meskipun mereka terlihat seperti naga, ada satu perbedaan besar. Menurut apa yang dia ketahui, naga tidak memiliki tanduk atau memiliki sepasang tanduk. Tetapi naga-naga ini memiliki satu tanduk yang melengkung ke belakang seperti sabit. Selanjutnya, mereka memiliki ekor yang panjang dan tipis seperti cambuk, yang ujungnya adalah ujung yang tajam dengan duri. Apakah mereka dari ras naga jahatmu? Tanya Longchen. Evel Moon mengutuk, Cih, jangan menghina ras naga jahat. Ini adalah pengecut terendah dari ras naga, naga beracun. Lebih jauh lagi, mereka adalah ras naga racun yang paling menjijikan, naga racun ekor panjang. Longchen, bantu aku. Lemparkan mereka ke ruang kekacauan utama Anda dan hancurkan mereka. Mereka menghina ras naga. Ada banyak varietas di antara ras naga. Longchen telah bertemu dengan ras naga sejati, ras naga jahat gelap, ras naga api penyucian, serta ras naga roh. Adapun naga lainnya, menurut Evel Moon, mereka sebagian besar adalah spesies yang lebih rendah dengan garis keturunan yang tidak murni. Naga jahat, naga roh, atau bahkan naga beracun semuanya adalah klasifikasi besar. Ras naga jahat gelap dan ras naga api penyucian tinggal di tempat yang berbeda, tetapi masih diklasifikasikan sebagai bagian dari ras naga jahat. Mereka adalah ras yang langsung diturunkan dari ras naga sejati dengan garis keturunan murni mereka sendiri. Tapi ada satu cabang khusus dalam ras naga, naga beracun. Naga beracun adalah satu-satunya dalam ras naga yang memiliki racun. Racun mereka adalah senjata terbesar mereka. Jika ditikam, mereka bisa mengalahkan lawan yang bahkan lebih kuat dari mereka. Meskipun begitu, mereka selalu dipandang sebagai aib bagi ras naga. Mereka tidak memiliki jiwa ras naga atau kebanggaan. Mereka rela tunduk pada orang lain untuk hidup. Mereka bahkan pernah dibesarkan dalam jumlah besar oleh umat manusia dan digunakan sebagai tunggangan. Mereka adalah satu-satunya keberadaan di antara ras naga yang bisa diperbudak. Karena itu, mereka dianggap sebagai sampah ras naga, dan ahli ras naga manapun yang bertemu dengan mereka akan membantai mereka. Tidak diketahui apakah itu karena ras naga beracun tidak memiliki tulang punggung dan suka bergantung pada orang lain, atau apakah itu karena mereka diburu oleh sesama naga dan tidak punya pilihan selain bergantung pada orang lain. Sejarah tidak bisa lagi dilacak. Bagaimanapun, ada kebencian yang sangat besar antara ras naga beracun dan ras naga lainnya. Mereka akan bertarung sampai mati di depan mata. Long Chen tidak punya waktu untuk mengumpulkan mayat-mayat ini saat ini. Dia bergegas menuju area inti di mana bintik-bintik cahaya surgawi bisa terlihat. Ye Ming pasti ada di sana. Long Chen bergegas menuju inti altar. Dia akhirnya melihat Ye Ming duduk di tengahnya. Di depan Ye Ming adalah sosok besar mengenakan baju besi hitam. Sosok ini tingginya 30 meter saat duduk, dan ada pedang hitam bertumpu pada lututnya. Api hitam berkedip-kedip di sekitar tubuhnya. Ye Ming tampaknya menjalani semacam upacara kuno, berkomunikasi dengan monster ini. Apakah dia mencoba membangunkannya? Tanya Long Chen. Benar, ini adalah mayat Raja Iblis pemakan surga. Esensi jiwanya habis oleh Raja Naga, tetapi tubuh fisiknya tidak hancur. Sama seperti korps armor hitam pemakan surga lainnya, benih kebangkitan ditanam untuk kesempatan yang tepat. Saya ingat bahwa ada tubuh lain dari Raja Iblis ini disarang 10 ribu naga. Kami mengambil sumber naga, darah naga, dan tulang surgawi, mengakibatkan segel melemah dan memungkinkan Ye Ming mendapat untung. Dia mendapatkan segel jiwanya. Tubuh itu tidak lebih dari kunci untuk mayat asli yang ada di sini. Dia ingin mengubah mayat ini menjadi bonekanya, dan sepertinya dia hampir selesai. Korps armor hitam yang hadir di sini sudah mendengarkan perintahnya. Setelah Raja Iblis dihidupkan kembali, semua orang di sini akan mati karenanya. Anda harus menghentikannya. Ambisi yang sangat liar. Bisakah dia mengendalikan Raja Iblis? Long Chen terkejut. Ye Ming punya nyali. Bagaimana jika Raja Iblis berbalik melawannya? Kalau begitu, bukankah dia yang pertama mati? Itu adalah eksistensi menakutkan yang tak terbayangkan yang telah bertarung secara merata melawan Raja Naga. Bagaimana bisa ahli seperti itu dikendalikan? Jika Raja Iblis dibunuh oleh seseorang, maka itu pasti akan mempertahankan kesadarannya setelah dihidupkan kembali. Mencoba untuk mengendalikannya pasti mencari kematian. Tapi Raja Iblis ini kelelahan oleh Raja Naga. Kehendak Ras Naga adalah yang terkuat, jadi keinginannya sudah dipatahkan. Ini membuatnya sangat cocok untuk dibuat menjadi boneka. Itu hanya akan menjadi sekam tanpa kehendaknya sendiri. Meskipun kekuatannya akan kurang dari setengah dari puncaknya ketika masih hidup, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani siapapun di sini. Selain itu, sebagai seseorang yang telah melalui kelahiran kembali nirwana, siapa yang tahu trik macam apa yang dimiliki Ye Ming? Dia harus diganggu sekarang, kata Evil Moon. Long Chen sudah mengisi daya. Dia menebas Evil Moon pada Ye Ming. Mata Ye Ming tiba-tiba terbuka. Dia memandang Long Chen dengan senyum menghina. Long Chen, kamu terlambat. Semuanya di bawah kendali saya. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Ledakan. Sebuah penghalang hitam tiba-tiba muncul, menghalangi serangan Long Chen. Seluruh altar bergidik. Pusat altar sebenarnya memiliki formasi yang melindunginya. Sial, ini sudah siap. Energi di sini berasal dari sumber yang sama denganku. Suara Evil Moon berubah. Ini adalah energi gelap, sama seperti miliknya. Penghalang itu mengasimilasi energinya. Semuanya sia-sia. Setiap tindakan anda ada dalam perhitungan saya. Terus saja berjuang. Saya senang dengan penampilan para ahli tepat sebelum kematian mereka, kata Ye Ming acuh tak acuh. Setelah gagal menembus penghalang dengan ayunan pertamanya, Long Chen menyingkirkan Evil Moon. Ye Ming, kamu benar-benar menjalani seluruh hidup dengan sia-sia. Anda pikir orang seperti anda bisa menjadi dewa. Anda harus bersyukur bahwa anda tidak dilahirkan di generasi yang sama dengan saya di kehidupan terakhir anda, atau saya akan memukul anda menjadi seekor anjing. Semakin tenang anda bertindak, semakin gugup anda di dalam. Anda mencoba membuat saya marah sehingga saya tidak dapat menemukan titik lemah anda. Sebelumnya, saya memandang rendah anda, dan sekarang, saya lebih memandang rendah anda. Petir tiba-tiba meledak dari Long Chen. Sayap petir muncul di punggungnya dan tombak petir muncul di tangannya. Petir tumbuh lebih dan lebih intens. Naga petir tipis yang tak terhitung jumlahnya melingkari Long Chen. Pada saat ini, Long Chen memberitahu Lei Long untuk tidak menahan diri lagi. Kekuatan Lei Long mengalir keluar seperti bendungan telah dibuka. Lapisan pelindung petir terbentuk di Long Chen. Bahkan matanya memiliki tanda kilat yang muncul di dalamnya. Dia tampak seperti reinkarnasi dari dewa petir, liar dan tak terhentikan. Sudah lama sejak Lei Long melepaskan semua kekuatannya. Petir yang berderak meninggalkan celah di kehampaan. Bahkan Long Chen tidak menyangka Lei Long menjadi sekuat ini. Setelah kesengsaraan terakhirnya, Long Chen tidak melepaskan kekuatan gunturnya lagi. Dia hanya menggunakannya sebagai energi pendukung. Baru sekarang Lei Long melepaskan kekuatan penuhnya, Long Chen menyadari betapa bodohnya dia. Dia sebenarnya memiliki kartu truf yang begitu kuat dan menyembunyikannya begitu lama. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan petir adalah penghitung sempurna untuk energi gelap, Long Chen bahkan tidak akan berpikir untuk menggunakannya. Dengan Lei Long menjadi satu dengan Long Chen, kekuatan petir mengamuk di sekujur tubuhnya. Beruntung dia telah menyerap darah esensi Raja Naga dan membuat tubuhnya kembali marah. Kalau tidak, dia tidak yakin tubuhnya akan mampu menahan dampaknya. Setelah melihat kilat meledak dari Long Chen, wajah Ye Ming masih menghina. Tapi rambut di bagian belakang lehernya diam-diam naik. Tiba-tiba, sayap petir Long Chen bergetar, dan dia melesat ke depan seperti bintang jatuh. Detik berikutnya, sayap petir menghilang. Sebaliknya, tombak petir di tangannya menjadi dua kali lipat lebarnya. Petir melonjak ke lengannya seperti tsunami. Tombak pertempuran jiwa petir liar. Petir meledak, merobek langit. Guntur itu seperti raungan marah dewa petir. Penghalang hitam muncul sekali lagi. Penghalang ini bahkan berhasil memblokir evil moon dan menahan efek pemecah penghalang dari split the heavens. Namun, ketika tombak petir menusuk penghalang, energi petir menyebar melaluinya dengan riak keras. Detik berikutnya, penghalang itu meledak, tidak mampu menahan serangan yang menggelegar ini. Ketika penghalang hitam hancur, tombak petir juga pecah. Long Chen datang menyerbu melalui semburan petir. Mengulurkan tangan, dia memanggil evil moon dan menebasnya pada Ye Ming yang tidak bisa lagi bersikap tenang. Terima kasih telah menonton!